Di dunia ini, selalu ada suara ledakan dahsyat, dan setiap kali ada suara seperti itu, ada sembilan anak panah darah, yang menyembur ke dalam kehampaan saat sembilan sosok itu mundur dengan keras. Namun, setelah sembilan angka itu stabil, mereka sekali lagi menyerang tanpa rasa takut akan kematian. Tekad seperti itu, momentum dan kekuatan tembakan, serta kecepatannya membuat orang merasa linglung, semua luka yang diderita sepertinya tidak terjadi, mempengaruhi mereka. Menghadapi serangan yang terus-menerus, setelah itu jatuh ke mata dua tuan besar klan Liu, ketakutan di hati mereka meluas tanpa disadari. Dalam tabrakan tersebut, bahkan mereka pun tak luput dari cedera dan memamerkan lawannya dengan kemenangan mutlak. Keduanya juga mengalami beberapa luka serius. Namun, orang-orang ini tidak terkalahkan, dan mereka dapat menyerang seperti ini lagi dan lagi tanpa mempedulikan cedera mereka sendiri. Momentum ganas ini secara langsung membuat dua master besar Tian Suan dari klan Liu merasa ketakutan. Haha, ayo lagi. Semburan tawa bergema dari sisi berlawanan lagi. Terlihat dengan mata telanjang, sembilan sosok bergegas seperti kilat seperti sebelumnya. Energi ganasnya jelas melemah karena luka di tubuh, tapi tetap saja menakjubkan. Ekspresi dari dua tuan besar klan Liu menegang, dan mereka segera mengertakkan gigi. Dalam situasi ini, bahkan jika mereka sendiri tidak mengalami trauma apapun, konsumsi energi yang dalam masih sangat besar. Pengisian kembali obat mujarab jelas tidak mampu mengimbangi laju konsumsi. Jika lawan tidak dapat dibasmi sebelum energi yang dalam abis dan tubuh melemah, maka dengan keberanian mati yang ditunjukkan oleh Chen Ye dan yang lainnya, keduanya akan berakhir sengsara. Dan jika kesengsaraan saat itu menyebar, mungkin akan menjadi lelucon besar. Ketika orang mendengar bahwa seorang Master Tian Suan dipenggal oleh prajurit tingkat sengsuan, mereka mungkin akan terkejut, tetapi itu tidak akan menjadi lelucon. Namun, ketika orang mengetahui bahwa Master Tian Suan ini secara paksa dikonsumsi oleh energi suanki, jika seseorang dipenggal setelah dia selesai, maka lelucon ini mungkin tidak akan pernah terhapus. Seperti yang dapat Anda bayangkan, dalam hal kekayaan suanki, bagaimana seorang prajurit sengsuan bisa dibandingkan dengan Master Tian Suan. Ledakan, dengan pemikiran seperti itu, dua Master besar Tian Suan dari klan Liu tidak bisa lagi mengendalikan emosi di dalam hati mereka. Ketika mereka terbang, semua energi yang dalam di tubuh mereka keluar dari dantian mereka, dan kemudian berubah menjadi gelombang teror dan kegilaan melanda dunia. Energi yang menakutkan membuat dunia di sekitarnya dan bumi di bawahnya seolah-olah terkurung. Tekanan yang hening dan kuat perlahan-lahan menyebar dan menyelimuti hati setiap orang. Tetapi pada saat ini, Chen Ye melintas dari kejauhan, dan lengkungan aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Tampaknya perilaku putus asa dari dua tuan besar klan Liu adalah apa yang dia inginkan. Ketika busur aneh itu muncul, bayangan ilusi yang tidak dapat ditangkap dengan mata terbuka keluar dari tubuh Chen Ye secara diam-diam dan cepat. Kecepatannya secepat meteor kemudian muncul di atas ruang tempat dua tuan besar klan Liu berada, dan kemudian mereka diam-diam menyembunyikan diri. Ledakan, di udara, suara gemuruh lainnya bergema di kehampaan. Dampak yang begitu mengerikan membuat ketujuh orang Chen Ye, termasuk Raja Naga dan Huayou Kunpeng, terlihat seperti burung yang sayapnya patah. Mereka tidak bisa lagi mundur dengan mulus seperti sebelumnya. Jika setiap orang tidak memiliki kartu truf yang luar biasa, saya khawatir mereka akan jatuh langsung dari awan dan menyentuh tanah. Meskipun demikian, orang masih dapat melihat bahwa Chen Ye dan yang lainnya sekarang sangat lemah dan tidak berdaya, dan aura mereka sangat lamban. Sekarang, jika mereka kehilangan keinginan untuk bertarung, bahkan seorang pejuang di alam liksuan dapat membasmi mereka di sini tanpa banyak usaha. Akhirnya, Chen Ye dan yang lainnya berakhir dalam situasi ini. Namun, sebelum kegembiraan muncul pada ekspresi dua master tiansuan dari klan liu, ekspresi sangat ketakutan muncul di antara alis mereka. Peng, ledakan energi yang ganas menghantam punggung dua tuan besar klan liu dengan keras saat mereka ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya berbalik dengan susah payah. Di mata mereka, pada saat ini, ada sosok padat mengambang di depan mereka seolah tidak ada beban. Ketika suara kejutan terdengar, sosok itu tidak ragu sama sekali. Ketika energi yang dalam berfluktuasi, sekali lagi membombardir tubuh mereka. Puh! Meskipun dia adalah master tiansuan, dia dipukul dua kali berturut-turut dari depan tanpa pertahanan sedikitpun. Apalagi kali ini, dia adalah master dengan kekuatan alam sengsuan. Kedua sosok itu jatuh dengan cepat dari udara. Di atas mereka, sosok itu mengikuti seperti kilat, dan energi dahsyat meledak begitu saja. Vitalitas dua tuan besar klan Liu dengan cepat menghilang, tetapi masih ada keterkejutan dan kebingungan besar di mata mereka. Siapa sosok ini? Seharusnya bukan Chen Ye, tapi kenapa? Auranya persis sama. Ini adalah keadaan setelah transformasi jiwa. Bagaimanapun, dia adalah master tiansuan, dan dia juga master tiansuan dari klan Liu. Setelah mengetahui bahwa sosok ini adalah jiwa kelahiran Chen Ye, ekspresi mereka berdua tampak lega. Namun, di mata yang dilemahkan oleh kehidupan, ada kepahitan dan kekhawatiran yang tak terlukiskan bagi klan Liu. Baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Chen Ye dan yang lainnya memilih serangan yang begitu kuat meskipun mereka tahu bahwa energi yang dalam tidak sekuat mereka berdua. Bukankah lebih baik mengalahkan mereka satu per satu seperti sebelumnya? Ternyata Chen Ye telah dipersiapkan sejak lama, dan gerakan pembasmi terakhir dari jiwa yang berubah jiwa sedang menunggu mereka. Mengetahui hal itu, mengetahuinya, dua tuan besar dari klan Liu diliputi ketakutan. Chen Ye sendiri tidak hanya menjadi umpan, tetapi delapan temannya juga bersedia menjadi umpan. Anda tahu? Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan mati saat bersaing dengan master tiansuan untuk bersaing dengan suanki, tetapi mereka tetap melakukannya, tidak tanpa ragu-ragu. Dia tetap melakukannya. Ini adalah kepercayaan pada Chen Ye, dan betapa bersatunya mereka satu sama lain. Sebaliknya, pikirkan tentang klan Liu. Selama bertahun-tahun, mereka terbiasa menyendiri dan menikmati kekaguman dari banyak orang untuk mendapatkan posisi yang lebih menonjol di antara sikap acuh-ta'acuh tersebut, bahkan di antara klan mereka sendiri adalah perjuangan terbuka dan terselubung. Kekalahan dan bahkan kematian hari ini tampaknya disebabkan oleh berbagai metode pihak lain dan keberanian mereka terhadap kematian, tetapi itu bukan disebabkan oleh intrik di antara klan mereka sendiri. Tanpa ini, betapa makmurnya klan Liu dengan warisan klan Liu dan sumber daya kekuatan lain yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa memilih untuk bekerja sama dengan istana kaisar jahat saat ini dengan risiko diejek oleh dunia. Klan saya sendiri saja sudah cukup untuk mengatasi tantangan apapun di dunia, apalagi aliansi malam yang baru berkembang beberapa tahun terakhir. Sayang sekali tidak ada jika, endingnya sudah hancur. Meskipun dia mati berjuang untuk sukunya hari ini, dan kematiannya sangat menyedihkan, tanpa tubuh atau jiwa yang tersisa di dunia ini, itu lebih baik daripada mati di bawah plot bangsanya sendiri di masa depan. Panggilan, secara alami, Chen Ye dan yang lainnya tidak akan mengetahui pemikiran dua tuan besar klan Liu sebelum mereka meninggal. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan memiliki pemikiran apapun, tidak peduli apapun hasilnya, Anda harus menanggungnya sendiri. Semua orang menghembuskan napas berat tanpa sadar, dan duduk di atas satu sama lain di tanah. Sementara ekspresi mereka lesu, mereka semua memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Mereka akhirnya melakukannya. Apakah semuanya baik-baik saja? Setelah bernapas beberapa saat, Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Kamu belum bisa mati, tapi aku tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi. Tai Yitian menjawab sambil tersenyum. Meski begitu, jika ada yang buta dan menganggap orang-orang ini mudah ditindas, maka mereka yang lemah akan mengungkapkan kehebatan mengerikan mereka kapan saja. Oke, mari kita istirahat dan memulihkan diri dulu. Mungkin ada hal yang perlu kita lakukan selanjutnya. Perang ini sebenarnya belum berakhir. Sebagian besar Master Tian Suan dari Klan Liu masih ada di sana, dan tiga orang dari Istana Kaisar Jahat belum mati. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa ketiga orang ini akan menjadi satu-satunya yang ada di sini. Setelah beberapa saat, Chen Ye dengan enggan berdiri. Dia memiliki jiwa di tubuhnya. Dalam situasi saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk segera memulihkan dirinya. Matanya menyapu dan kemudian fokus pada medan perang tempat Cheng Zizai berada. Di medan perang lain, para penguasa aliansi malam telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Setelah Tian Xian dan yang lainnya kehilangan harapan di hati mereka, mereka menjadi lebih kejam dalam menghadapi orang-orang dari Klan Liu yang telah menjadi musuh. Mereka yang bekerja sama dengan Istana Kaisar Jahat bukan lagi sekedar musuh di hati Tian Xian dan lainnya, terutama Klan Liu yang telah menerima keuntungan dari banyak leluhur Istana Kaisar, namun pada akhirnya mereka melanggar janji tersebut jangan basmi mereka semua, bagaimana kita bisa layak menerima semangat kepahlawanan nenek moyang ini. Di tempat lain, Chen Ye tidak perlu terlalu khawatir tentang pertempuran antara Zixuan dan Aotian. Tetua Agung Klan Naga, Hai Xuanshing, dan Ice Spirit Tiger Jiao sangat sulit. Namun, kematian Liu Chaoyang dan empat Master Tian Xuan lainnya sedikit banyak akan memberikan tekanan tertentu pada Liu Lingyun dan Master Liu Klan Tian Xuan lainnya jika tidak, ketiga penguasa Istana Kaisar Jahat tidak dapat menjamin bahwa Liu Lingyun dan yang lainnya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Chen Ye menarik nafas dalam-dalam lagi, matanya menjadi dingin, dan dia segera menyeret langkahnya menuju tempat di mana Cheng Zizai bertarung. Chen Ye, ketika Chen Ye secara bertahap berjalan menuju medan perang Cheng Zizai, sekelompok orang, dipimpin oleh Tian Xian dan lelaki Tua Yan Xian, bergegas dengan cepat. Chen Ye, kamu istirahat dulu, ayo bantu senior Cheng. Chen Ye tercengang, bukan karena permintaan Tian Xian dan yang lainnya tidak bisa dipercaya, tapi lusinan Master tingkat sengsuan di depannya semuanya adalah wajah yang familiar. Tapi sekarang, sedikit aneh. Setiap orang adalah Master, ditempatkan di manapun di dunia, dia bisa disebut Master. Karena Anda adalah seorang Master, Anda memiliki harga diri dan kebanggaan seorang Master. Tian Xian dan lainnya, mereka tidak banyak bicara di hari kerja. Menghadapi orang lain, terutama orang-orang muda dan berprestasi, mereka bahkan lebih sopan. Jika tidak seperti ini, saat dia bertemu Ling Er, Tian Xian tidak akan terlalu peduli. Dengan kekuatan dan identitas mereka, akan terlalu mudah untuk menemukan murid seluruh dunia akan melakukan kerusuhan. Ada Master sengsuan sebagai Master Anda. Pada dasarnya sudah diputuskan. Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi Master. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, sekarang, masing-masing dari mereka tidak memiliki banyak semangat. Dan dalam kekurangan semangat ini, mereka dipenuhi dengan energi jahat yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka telah keluar dari Tanah Shuro. Melihat ekspresi Chen Ye, lelaki Tua Yanshan tersenyum pahit dan berkata, Chen Ye, kami dan semua orang merasa sedikit sedih sekarang. Ekspresi Chen Ye terkejut dan dia berkata dengan wajah datar seseorang dilahirkan di dunia ini dan tidak berusaha untuk menjadi terkenal tetapi berdiri tegak dan memiliki hati nurani yang bersih. Para senior telah berbuat cukup banyak dan mereka yang tidak dapat melakukannya. Mengapa kamu harus peduli? Lagi pula, ini bukan salahmu. Itu bahkan lebih tidak perlu karena tindakan mereka. Tian Shian tersenyum tak berdaya dan berkata bukannya kita telah kehilangan kegigihan awal kita, tetapi dengan mengambil contoh klan Liu, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang sama seperti mereka. Kapan manfaatnya cukup? Jangan bilang kalau saudara dan teman bisa dihianati. Bahkan kesetiaan dan janji yang sudah ditepati selama bertahun-tahun pun bisa diingkari. Itu benar-benar membuat orang merasa sangat sedih. Mendengar ini, Chen Yee tersenyum tenang dan berkata senior, Chen Yee tidak bersikap sombong. Izinkan saya mengatakan sesuatu dengan berani. Kalian semua senior, kalian sudah tua di dunia ini. Kalian telah berlatih di dunia fana ini selama bertahun-tahun. Itu saja, situasi ini. Kamu telah melihat banyak hal sebelumnya. Sekarang kamu merasakan ini. Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Tian Xian dan lainnya bukan hanya anak muda yang baru saja berkembang, namun saat ini mereka meratapi ketidakkekalan hidup. Senior, kamu adalah kamu. Klan Liu adalah klan Liu. Belum lagi Liu Lingyun dan Liu Pofeng. Bahkan jika salah satu dari kalian mengingkari janji. Kamu bisa sedih. Lagi pula, mereka semua orang-orang yang mengenal satu sama lain. Namun, jika kamu menambahkan kesedihan ini, ke dalam hidupmu sendiri, maka itu benar-benar tidak perlu, dan itu akan dipandang rendah. Senior, jika kamu bahkan tidak bisa mengatasi ibel batinnya ini. Maafkan Chen Yee karena berbicara terus terang. Setelah kejadian ini, kamu harus tetap damai di Liga Yee dan jangan pergi kemana-mana. Karena para junior khawatir tentang tempat lain di dunia ini. Aku khawatir tidak ada tempat untukmu. Tian Xian dan yang lainnya semuanya adalah orang-orang terhormat. Jika tidak, Chen Yee akan terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata dengan mereka. Jadi, untuk menghentikan orang-orang ini terobsesi dengan masa lalu yang buruk, dia lebih suka berbicara lebih kasar masalah jika Anda menyinggung perasaan orang. Jika mereka bisa merasa lebih baik. Chen Yee, apa maksudmu? Kita semua mengerti. Haha, selalu butuh waktu bagi kita untuk beradaptasi. Lagi pula, kamu tidak akan mengerti. Tindakan klan Liu telah menyebabkan kita seberapa besar dampaknya. Orang tua Yan Xian mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dia segera berbalik. Sosoknya melompat dan berlari menuju medan perang Cheng Zizi seperti kilat. Lusinan orang tua ini. Mereka semua adalah master di tingkat puncak sengsuan. Bekerja bersama. Bahkan Ice Spirit Tiger Jiao menghindari keunggulannya. Chen Yee tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan pribadi mereka. Adapun sisanya, Chen Yee menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami perasaan batin Tian Xian dan yang lainnya. Saya hanya mengerti bahwa saya mengerti. Jika saya ingin mengungkapkan maksud saya dengan jelas. Sejak Tian Xian dan yang lainnya turun tangan, Chen Yee berhenti memaksa dan duduk bersilah. Jiwanya berubah menjadi ketiadaan dan tetap di sisinya. Perang gelap dan kelam masih berlangsung. Semua pihak bertempur. Ada juga yang menemui jalan buntu. Namun, ketika Chen Yee dan yang lainnya membasmi empat master Tian Xuan dan Tian Xian dan yang lainnya pergi untuk membantu Cheng Zizai, hati para master klan Liu termasuk Liu Ling Yun ada di hati masing-masing. Tidak hanya rasa percaya diri yang hilang, tetapi semangat juang di hati beberapa orang juga perlahan memudar. Berikut ini adalah I Spirit Tiger Jiao dan Great Elder dari Dragon Clan, yang telah memimpin dan benar-benar menang pada penampilan mereka. Tidak akan lama sebelum mereka menang. Hal lain, meskipun Ao Tian dan Zixuan berhadapan dengan tiga master utama Tian Xuan, tetapi kekuatan mereka berdua bersama-sama, tidak lebih lemah satu sama lain, dan tujuan Zixuan sangat jelas, itu adalah Liu Ling Yun. Akibatnya, tekanan pada Liu Ling Yun jauh lebih tinggi daripada si Etian dan mereka berdua. Selain itu, sekarang klan Liu hampir sepenuhnya dikalahkan, tekanan di hatinya secara alami menjadi lebih besar. Dengan koordinasi Ao Tian, menghadapi tekanan mendesak Zixuan, meskipun Liu Ling Yun adalah master Tian Xuan tingkat 6. Waktu berlalu seperti pasir di ujung jari. Setengah hari berlalu dengan cepat. Di darat, Chen Ye, Ye Suo dan yang lainnya perlahan mundur dari latihan. Cedera mereka, mereka tidak akan bisa pulih selama setengah hari, tapi sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Melihat ke langit, pertarungan setengah hari telah berlalu. Situasi pertempuran akhirnya tidak lagi seimbang. Meski masih jalan buntu, kalau dipikir-pikir, tidak akan lama lagi. Chen Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Suo dan yang lainnya segera mendatangi Chen Ye dan bertanya. Sangat sederhana, Chen Ye berkata dengan niat membasmi target kita kali ini adalah orang-orang dari klan Liu. Masih mereka, 3 orang sietian, mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Oke, lalu targetnya sekarang, adalah orang senior hai. Sembilan sosok, sekali lagi menembus kehampaan, dan melesat menuju suatu tempat. Angin dan awan melonjak, menggulung kekuatan berdarah yang dahsyat. Sembilan Chen Ye hari ini, tidak lagi seperti yang dibayangkan semua orang ketika mereka pertama kali memasuki ruang ini. Mereka bergabung untuk membasmi empat Master Tian Suan satu demi satu, dot dan sekarang mereka mengambil tindakan lagi, meskipun momentumnya belum sampai. Tekanan yang diberikan kepada manusia. Seperti gunung. Tidak ada Master Tian Suan yang pernah berpikir bahwa suatu hari, Master Tingkat Seng Suan akan memberikan tekanan yang begitu kuat pada mereka. Melihat dari arah mana mereka datang. Itu ada di sisinya, Master Klan Liu yang bertarung dengan Hai Suan Xing. Tanpa sadar, rasa putus asa muncul di dalam hatinya. Empat Liu Chaoyang. Ketika ide seperti itu muncul, Chen Ye dan yang lainnya tidak perlu datang. Master Klan Liu ini telah dipaksa oleh Hai Suan Xing dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan ketika Chen Ye dan yang lainnya melangkah ke area pertempuran ini, kemenangan atau kekalahan ditentukan dalam sekejap mata. Berjalan, melihat pertempuran di pihak Hai Suan Xing akan segera berakhir. Si Etian berteriak dengan suara yang dalam. Dan penguasa istana kaisar jahat lainnya. Kedua sosok itu terbang kembali. Chen Ye dan yang lainnya tentu saja membuat semua orang terlalu terkejut. Tapi pada akhirnya, dalam pandangan Si Etian, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan banyak ancaman bagi mereka bertiga. Tapi Hai Suan Xing berbeda. Seorang Master Tian Suan, meskipun levelnya tidak tinggi, dia selalu berada di ranah ini akan menyebabkan banyak perubahan. Sisi Hai Suan Xing sudah berakhir. Selanjutnya, pertempuran antara Ice Spirit Tiger Jiao dan tetua agung Klan Naga juga akan berakhir. Pada saat itu tiga Master Tian Suan akan bergabung. Bahkan jika mereka ingin pergi. Tidak yakin dia bisa pergi. Melihat Si Etian dan teman-temannya mundur. Ao Tian tertawa keras haha. Liu Lingyun. Ini adalah mitra yang kamu pilih. Prinsip mencari kulit harimau. Kamu sebenarnya mengabaikannya. Benci. Liu Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Tapi dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Saat ini, tidak ada ruang baginya untuk terganggu. Tanpa Si Etian dan yang lainnya. Dot dia sama sekali tidak akan menjadi lawan Ao Tian dan Zixuan. Dan sekarang dia. Peng. Setelah memukul mundur tombak yang ditusupkan Zixuan dengan telapak tangan. Sosok Liu Lingyun bergerak cepat dan mundur secepat kilat. Liu Lingyun. Hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi hidup-hidup. Di tengah tawa, Ao Tian berubah menjadi seekor naga. Tubuh besar itu hampir menyelimuti area dalam radius ribuan kaki. Tidak peduli seberapa cepat Liu Lingyun, dia tidak bisa lebih cepat dari Ao Tian Si Etian dan dua lainnya. Kekuatan Tian Suan tingkat ke-8 dapat dilepaskan hanya pada Liu Lingyun. Saudara Si Etian, selamatkan aku. Di bawah kekuasaan yang besar, meskipun Liu Lingyun adalah salah satu dari sedikit master di dunia, dan statusnya sangat menonjol, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. Raungan naga bergema. Cakar besar yang tajam. Memotong kehampaan. Langsung menuju Liu Lingyun dan menangkapnya seperti kilat. Ini adalah waktu terbaik untuk membasmi Liu Lingyun. Ao Tian tidak akan tidak kena. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah setelah Trio Si Etian meninggalkan area pertempuran, mereka tidak segera melarikan diri dari luar angkasa. Sebaliknya, mereka bertiga membentuk lingkaran dengan segel yang tidak jelas dan misterius yang sama tangan. Sangat cepat. Ketika dia melihat sekilas pemandangan ini, Chen Yeh merasakan perasaan berbahaya di hatinya tanpa alasan. Dia segera tidak repot-repot membasmi Liu Lingyun. Dia berteriak dengan keras senior Ao Tian. Zixuan, hati-hati. Ada situasi. Mengubah. Ledakan. Segera setelah Chen Yeh selesai berbicara, segel Dharma di tangan ketiga orang Si Etian telah terbentuk. Dalam hitungan detik, aura jahat yang sangat kuat muncul dari segel Dharma dalam gelombang yang luar biasa menyelimuti ruang ini dan memasukinya. Roh jahat menyebar ke seluruh langit. Kekayaan dan kemurnian yang ekstrim. Mengejutkan semua orang di sini. Saat tingkat kultivasi saya semakin tinggi, tingkat kultivasi para master dari Istana Kaisar jahat yang saya temui menjadi semakin kuat. Saat ini Si Etian dan yang lainnya sudah berada di puncak piramida. Namun energi jahat yang diciptakan oleh ketiga roh jahat yang bekerja sama tidak semurni dan sekuat energi jahat ini. Senior Ao Tian, Zixuan, hati-hati. Ketika energi jahat yang kaya dan murni menyelimutinya, tiba-tiba tampak seperti ada bayangan ilusi yang perlahan muncul di dalamnya. Begitu bayangan itu muncul, bayangan itu muncul di langit tempat Ao Tian seolah-olah sedang berteleportasi. Kemudian, telapak tangan ilusi itu menunjuk ke bawah ketubuh naga besar asli Ao Tian yang ditekan. Mengaum, telapak tangan itu sangat ringan. Sangat ringan sehingga Chen Ye dan yang lainnya hanya bisa melihatnya dengan mata telanjang, tetapi mereka tidak dapat merasakan kekuatan apapun darinya. Namun, karena diselimuti oleh telapak tangan itu, Ao Tian merasakan kekuatan yang sangat kuat. Di tengah auman naga, kekuatan naga yang sangat besar melonjak dengan sangat besar. Seberkas cahaya menyilaukan, berwarna merah darah, muncul dari mulut naga, membawa kekuatan penghancur dengan keras. Peng, sinar cahaya merah darah baru saja bersendewa dengan telapak tangan yang hampir ilusi. Semua orang terkejut melihat bahwa dengan budidaya Ao Tian di tingkat ke-8 Tian Suan dan kekuatan penuh pukulannya, itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Setelah itu, pilar cahaya berwarna merah darah meledak ke langit yang penuh cahaya dan dengan cepat menyebar. Dan sosok besarnya juga dengan cepat mundur kembali di bawah pengaruh kekuatan tersebut. Saat dia mundur, kekosongan yang dia lewati langsung meledak dan pecah. Darah naga juga muncrat dari mulut naga seperti kuda. Senior Ao Tian, semua orang terkejut. Ao Tian adalah master super di Tian Suan tingkat ke-8. Dan tubuhnya adalah binatang dewa dan naga sejati. Dan sosok ilusi ini, pukulan yang tampaknya acak, tidak hanya memaksa Ao Tian mundur, tetapi juga melukai yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sebenarnya dari sosok ini, dari Suan tingkat ke-9, setidaknya, dia adalah master puncak Tian Suan. Apa level selanjutnya, tidak perlu memikirkannya. Chen Ye dan yang lainnya semua mengerti. Sosok ilusi ini, mungkinkah, itu adalah penguasa istana kaisar jahat. Kaisar jahat, semua orang merasa terkejut. Melihat ke masa lalu, meski sosoknya ilusi, namun orang masih bisa mengabadikan penampilannya. Itu adalah wajah yang terlihat sangat jahat. Sudut mulutnya sedikit terangkat, ada sedikit tanda kejahatan di dalamnya. Pupil di wajah ini, meskipun ilusi, membuat orang tertawa pupil. Berwarna abu-abu dan putih. Kelihatannya sangat aneh. Kepala dengan rambut panjang hampir putih keperakan. Tampaknya menjadi sumber energi jahat yang mengerikan ini. Itu membuat orang merasa sangat menakutkan. Dia bukan penguasa istana kaisar jahat. Dia bahkan bukan kaisar jahat. Melihat apa yang dipikirkan semua orang. Ao Tian berubah menjadi manusia. Menghapus darah di sudut mulutnya. Bukan penguasa istana kaisar jahat. Bahkan kaisar jahat pun tidak. Siapa dia? Mendengar kata-kata Ao Tian. Semua orang semakin terkejut. Setidaknya ada dua arti dalam kalimat ini yang paling jelas dan mudah dimengerti. Maksud saya, orang ini bukanlah orang yang paling berkuasa di istana kaisar jahat. Jika Anda terus memikirkan hal ini, ada orang yang lebih berkuasa di atasnya, dan mereka yang lebih berkuasa darinya setidaknya adalah dua orang. Kalau tidak, bagaimana Ao Tian bisa mengatakan itu? Orang itu bukanlah penguasa olah kaisar jahat. Ini mungkin berarti bahwa penguasa olah kaisar jahat dan kaisar jahat bukanlah orang yang sama. Setiap orang sangat serius. Artinya, di bawah kaisar jahat, ada master super lain yang tak terkalahkan di dunia. Sosok ilusi ini sepertinya dapat dengan mudah melukai Ao Tian. Jadi kekuatan penguasa istana kaisar jahat tidak diragukan lagi bahkan lebih menakutkan. Mungkin dia belum mencapai alam yang tidak ada dalam seni bela diri. Tapi di dunia sekarang, dia sudah cukup untuk melampaui semua makhluk hidup. Dan dia belum menjadi kaisar jahat. Istana kaisar jahat sungguh kuat. Pantas saja keempat kaisar agung bergabung untuk menghilangkan kaisar jahat. Mereka mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup di dunia dan tidak dapat sepenuhnya menghancurkan istana kaisar jahat. Sekarang istana kaisar jahat telah muncul kembali di dunia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kaisar jahat? Tidak ada yang tahu. Apa yang pasti adalah penguasa istana kaisar jahat pasti memiliki kekuatan melebihi semua makhluk hidup. Seorang penguasa istana kaisar jahat. Sosok ilusi di depannya ini. Dunia saat ini, hanya dua orang ini. Jika tebakanku benar, dia seharusnya menjadi wakil penguasa istana kaisar jahat. Ao Tian berkata dengan suara yang dalam. Matanya seperti kilat. Menatap sosok ilusi itu. Sejak klan naga muncul kembali di dunia. Dia, Ao Tian, tidak pernah dikalahkan sebanyak ini. Saya berpikir bahwa tingkat kultifasi Tian Suan tingkat delapan dikombinasikan dengan kekuatan yang dapat saya gunakan. Bagaimana dengan? Saya juga memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari para master top di istana kaisar jahat. Tapi sekarang sepertinya, aku benar pemahaman tentang istana kaisar jahat masih jauh dari cukup. Wakil ketua istana kaisar jahat. Mata Chen Ye menjadi lebih dingin dan serius. Seorang wakil kepala istana yang memiliki setidaknya tingkat budidaya puncak Tian Suan muncul sekarang. Ao Tian, tampaknya selama bertahun-tahun. Istana kaisar jahat kami telah mengizinkanmu untuk berperilaku bebas, tetapi ini memungkinkanmu mempelajari banyak rahasia tentang istana kaisar jahat kami. Sosok ilusi di kejauhan tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Kata-katanya sangat damai. Tidak ada niat jahat sama sekali. Jika penampilannya tidak jahat, tidak akan ada yang membayangkan bahwa dia akan menjadi wakil penguasa istana kaisar jahat. Mendengar ini, murid Ao Tian menegang, dan kemudian dia menghela nafas apa yang disebut rahasia. Aku khawatir itu sengaja kamu ungkapkan. Pantas saja Ao Tian merasa tertekan saat ini. Selama bertahun-tahun, klan naga telah lemah. Meskipun Ao Tian tidak memiliki kekuatan Tian Suan tingkat 8, dia masih berada di klan naga. Ada dewa agung yang, memandang dunia ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit orang yang bisa melampauinya, itu adalah sinar semangat sejati kaisar king. Sinar semangat sejati ini hanyalah kesadaran kental kaisar king. Dia ingin melakukan sesuatu untuk klan naga setelah kematiannya untuk menebus rasa bersalah yang dia rasakan terhadap klan naga ketika dia masih hidup. Secara alami, klan naga mungkin benar-benar bersembunyi di dunia dengan sinar roh sejati itu, namun tidak mungkin mengembalikan klan naga ke kemakmuran dalam waktu singkat. Namun, dengan bantuan keberadaan sinar roh sejati ini, perjalanan Ao Tian hampir hening. Dia berpikir bahwa kecuali dia memiliki kekuatan untuk dibandingkan dengan kaisar king atau melampaui kaisar king, jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa temukan dia selama dia mau. Tanpa diduga, semua ini, berada di bawah hidung istana kaisar jahat, bukankah ini sebuah kemunduran? Ao Tian tertekan, tidak bisa dihindari. Sosok ilusi itu tiba-tiba tertawa dan berkata bukannya kami melakukannya dengan sengaja, tetapi pada saat itu, kami tidak dapat melakukan apapun padamu, haha, jika kami punya. Jika ada, apa hasilnya? Semua orang akan mengetahuinya begitu mereka memikirkannya. Saya merasa beruntung untuk Ao Tian. Berhenti bicara omong kosong, wakil kepala istanamu datang ke sini secara langsung. Mungkinkah itu hanya untuk mengambil trio Sietian? Atau untuk menyelamatkan orang-orang dari klan Liu? Bagaimanapun juga, Ao Tian adalah master super. Setelah sekejap mata, rasa kesalnya hilang. Dua misi gagal berturut-turut. Trio Sietian, menyelamatkan atau tidak, tidak termasuk dalam pertimbanganku. Adapun orang-orang dari klan Liu ini, hidup dan mati mereka, apakah itu ada hubungannya dengan aku? Sosok ilusi itu tertawa. Wakil kepala istana, selamatkan hidupmu. Di udara, tiga orang jahat itu segera berlutut di tanah. Terlihat ngeri, sebagai penguasa istana kaisar jahat. Mereka lebih tahu, setelah ditinggalkan, apa hasilnya? Tuan, wakil kepala istana, kami dan anggota klan Liu dengan tulus bekerja sama dengan istana kaisar jahat. Sebelum Liu Lingyun selesai berbicara, sosok ilusi itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, apakah Anda memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan istana kaisar jahat saya? Tidak, tidak, kami bersedia menyerah. Liu Lingyun berkata cepat. Tampaknya, untuk hidup, bagi banyak orang di klan Liu. Liu Lingyun bersedia menyerahkan semua statusnya saat ini. Haha, sosok ilusi itu tidak bisa menahan tawa seberapa bijaksana empat kaisar agung saat itu. Demi dunia, mereka lebih suka tidak memiliki masa depan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah 10 ribu tahun, orang-orang ini mereka bekerja keras untuk melindungi. Sampai hari ini, haha, menyedihkan. Aotian, bagaimana menurutmu? Tidak begitu baik. Bukankah itu bagus? Lagipula, ada terlalu banyak orang di dunia ini. Sejumlah kecil orang, benar-benar tidak bisa mewakili terlalu banyak orang. Sosok ilusi itu menghela nafas, dan kemudian mengganti topik, dan berkata dengan dingin Aotian, Sekarang aku di sini, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kalian, akankah menjadi penguasa istana kaisar jahatku di masa depan? Masalahnya, terselesaikan hari ini. Hanya kamu. Haha, tepat sekali. Sosok ilusi itu tertawa. Energi jahat yang mengerikan. Menyapu keluar dari tubuh ilusi seperti angin kencang. Hanya dalam sekejap, itu adalah tempat di mana sarjana bahagia dan lelaki tua kianya jatuh. Di tengah, sosok ilusi berdiri dengan acuh tak acuh. Ketika energi jahat di langit sudah membentuk badai yang mengerikan, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menepuk kekosongan. Bang, bertepuk tangan. Ini sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Telapak tangan ilusi yang tidak membawa energi apapun. Tapi itu menggerakkan dunia. Sepertinya akhir akan segera tiba. Angin menderu. Dunia terbalik. Di bawah naungan telapak tangan itu. Tidak hanya ruangnya. Tampaknya bahkan waktu telah membeku. Semua orang di sini, termasuk Aotian, merasakan bahwa semua energi antara langit dan bumi berkumpul, dan kemudian mengalir keluar dengan kekuatan yang menghancurkan, sangat cepat. Di bawah satu telapak tangan, bahkan langit dan bumi sendiri tidak dapat menahannya. Setidaknya seorang master di tingkat puncak Tian Suan sangat menakutkan. Di atas seluruh langit, karena kemunculan telapak tangan itu. Segalanya, telah kehilangan warna aslinya. Bahkan saat ini sepertinya terkurung dan tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Di bawah tekanan yang menakutkan. Tidak hanya Chen Ye dan generasi muda lainnya. Bahkan orang-orang seperti Aotian, yang dianggap master super di dunia. Dia merasakannya, tekanan itu membuatnya sangat tidak berdaya. Semangat juang tidak bisa dibangkitkan. Kesenjangan antara satu sama lain tidak terlalu besar. Aotian dapat merasakan bahwa tingkat budidaya wakil master istana kaisar jahat belum melewati puncak seni bela diri hanya ada satu tingkat perbedaan antara ini dan dia. Namun jika dilihat dari kekuatannya, sebenarnya begitu besar. Pemimpin aliansi, Saudara Zizi, kamu segera bergabung untuk membuka ruang. Aku akan menghentikannya. Tidak, sebelum Aotian selesai berbicara, dia ditolak. Yang disebut Yizi, Chen Ye dan yang lainnya tahu betul bahwa yang pertama tidak akan pernah kembali. Mendengar ini, Aotian tersenyum dalam dan berkata, ini adalah satu-satunya cara. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Jangan ragu. Pemimpin aliansi, Saudara Zizi, cepat dan besiaplah. Haha, Aotian. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang aku telah mengambil tindakan, sama sekali tidak ada kemungkinan bagimu untuk melarikan diri. Sosok ilusi itu jelas memahami apa yang dipikirkan Aotian. Serangannya tetap tidak berubah. Tetapi pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasa bahwa dunia ini telah benar-benar dipenjara. Energi jahat di langit, ada di mana-mana, mengisi kekosongan ini, mengubah ruang yang luas, di bawah persepsi semua orang, menjadi sangkar yang tidak bisa dihancurkan. Tuan, Wakil Kepala Istana, jangan terlalu senang terlalu dini. Chen Ye tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dengan jentikan jarinya, gumpalan energi yang dalam melesat ke ruang di depannya seperti listrik. Semua orang segera melihat bahwa tempat yang ditempati oleh energi jahat murni, setelah datangnya sinar energi misterius ini, seperti es yang bertemu api, dan dengan cepat mencair. Lakukan, kerumunan segera berhenti ragu-ragu. Energi kuat keluar dengan cepat, melesat ke arah area yang meleleh. Boom-boom, di bawah pengaruh yang terus-menerus, kekosongan itu akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Menarik, siapa pemuda ini? Bukankah sangat sederhana? Sosok ilusi itu tidak memperhatikan tindakan semua orang. Keyakinan itu membuat orang tahu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Membalas wakil kepala istana, dia adalah Chen Ye, Liu Lingyun berkata dengan cepat untuk menyenangkan. Ada pertempuran besar hari ini. Di antara Master Tian Suan dari klan Liu, kecuali dia, hanya ada tiga lainnya, Master Level Seng Suan, hampir semuanya terbasmi. Meskipun masih ada empat Master Tian Suan yang hebat, terutama jika dia, Liu Lingyun, belum mati, barisan seperti itu, yang ditempatkan di dunia, masih bisa menjadi tempat yang membanggakan, tetapi dia mengerti bahwa jika hari ini, aliansi malam itu abadi, klan Liu, akan benar-benar menghilang di dunia ini. Yang terbaik bagi aliansi malam adalah membasmi semua orang hari ini, tapi Liu Lingyun lebih tahu, mulai sekarang, jika dia tidak bisa mendapatkan perlindungan dari istana kaisar jahat, dot dan perlindungan yang tulus. Maka klan Liu tidak hanya tidak akan bisa maju di dunia, tetapi juga perlahan-lahan akan tergantikan dan menghilang. Jadi sekarang dia sangat positif. Setelah melirik Liu Lingyun, sosok Suan Huan menoleh untuk melihat Chen Ye, mata Suan Huan berubah sedikit dingin jika dia adalah Chen Ye, maka dia akan dibawa kembali ke istana kaisar jahat. Wakil kepala istana, tangkap Chen Ye, aku bisa melakukannya untukmu. Liu Lingyun tersenyum lagi. Bising, sosok ilusi itu mendengus dingin. Sebuah pemikiran di benaknya, roh jahat di langit. Hanya sesaat, ruang yang dirusak oleh semua orang. Dipulihkan ke keadaan semula sekali lagi. Di saat yang sama, telapak tangan menakutkan itu juga muncul di atas kepala semua orang, lalu menekannya dengan kuat. Kekosongan di mana-mana tiba-tiba hancur. Di bawah tekanan yang sangat besar, bumi di bawah terus-menerus terangkat. Chen Ye, bisakah kamu ikut denganku? Saat telapak tangan itu hendak mengubah semua orang menjadi abu. Tubuh Chen Ye, tanpa sadar ditarik, dan ditembakkan dengan cepat. Berbalik dan melihat ziksuan dan yang lainnya di tengah hidup dan mati. Merasakan kekuatan yang kuat dan tak terkalahkan di sekitar tubuhnya. Roh pedang, Roh Istana, Menara Primordial Langit dan Bumi. Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak tahu apakah kamu punya cara lain untuk menghadapinya. Aku hanya bisa meminta maaf. Tapi jangan tidak khawatir. Langit dan Bumi, atau Jeyu Yu Huang Kuan, aku akan menemanimu bersama. Gumaman lembut terdengar. Tiba-tiba, cahaya putih yang sangat menyilaukan. Memimpin, langsung menembak dari tubuh Chen Ye ke langit. Sesaat kemudian, kecemerlangan warna-warni, ditemani oleh cahaya ungu terang. Pada saat yang sama, kedua sinar cahaya ini, meski tidak begitu mendominasi seperti cahaya putih. Keduanya dipenuhi dengan gelombang cahaya. Aura kehancuran yang sangat mengerikan. Pada titik ini, bahkan Aotian tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Chen Ye tidak punya pilihan selain terselubung cahaya, pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan menara primordial langit dan bumi berputar seperti kilat. Chen Ye tidak. Sesaat, semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Chen Ye, dan segera berteriak. Mungkin di mata orang lain, mereka hanya berpikir bahwa pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi adalah harta karun hunyuan. Tapi UR dan Kuang Motahu itu, bukan itu masalahnya sama sekali. Penghancuran diri dari ketiga benda suci ini mungkin memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Namun, jika tiga benda suci utama hilang, Chen Ye sendiri pasti akan terluka parah atau bahkan terbasmi karenanya. Tapi di bawah tekanan berat dari telapak tangan itu, tidak ada yang bisa menghentikan Chen Ye. Mereka sendiri mungkin tidak bisa bergerak bahkan satu inci pun membasmi mereka. Pedang surgawi, istana kaisar kuno, Chen Ye, kamu memang keturunan kaisar kuno. Mata sosok ilusi itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Untuk pertama kalinya, ada niat membasmi yang mengerikan. Mengisi kekosongan. Jelas, identitas Chen Ye sebagai keturunan kaisar kuno menyulitkan yang pertama kendalikan emosi Anda. Kalian, mulai, setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye tidak tahan untuk menutup matanya. Tetapi pada saat yang sama, ketika tubuhnya melesat ke arah sosok ilusi seperti kilat, gumpalan api hitam juga diam-diam muncul di antara matanya yang tertutup. Hanya dengan cara ini Chen Ye dapat menahan wakil ketua istana kaisar jahat sejenak. Dia adalah pemilik transformasi jiwa yang jiwa kelahirannya jauh lebih kuat daripada jiwa orang lain. Kekuatan penghancuran diri juga tidak terukur. Chen Ye tidak pernah ingin sampai pada titik ini, tapi sekarang, dot dia tidak punya cara lain, tidak bisa hanya menonton, orang yang dia cintai, banyak saudara dan teman, semua mati di sini. Meski sudah meninggal, masih banyak keinginan yang belum terpenuhi. Namun selama Zixuan dan yang lainnya masih hidup, mereka pasti bisa membantunya memenuhi keinginannya yang belum terpenuhi. Tentu saja, dalam hal ini, banyak kebahagiaan tidak akan muncul lagi. Mengerti? Chen Ye tidak menginginkannya. Suara melengking Zixuan bergema di seluruh dunia. Dia sangat mencintai Chen Ye. Dia sudah mengetahui temperamen Chen Ye dengan sangat baik tower akan hancur sendiri. Bagaimana mungkin Chen Ye tidak melakukan hal lain? Zixuan, saudara, selamat tinggal. Chen Ye tiba-tiba membuka matanya dan gumpalan api hitam keluar dari pupilnya. Pada saat yang sama, cahaya dari tiga benda dewa menjadi lebih kuat, dan aura kepunahan yang mengerikan telah menyelimuti seluruh dunia. Chen Ye, apakah kamu cukup kejam? Sayang sekali kamu seperti ini. Kamu masih tidak menimbulkan ancaman apapun kepadaku. Untuk memilikinya atau tidak, kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Chen Ye berteriak dengan tegas pedang surgawi. Istana Kaisar Kuno, Menara Primordial Langit dan Bumi. Tunggu apa lagi? Peng! Suara ledakan lembut kembali terdengar. Zixuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah dan putus asa. Mereka semua tahu bahwa begitu ketiga benda dewa itu mulai hancur sendiri, mereka tidak akan pernah bisa melihat Chen Ye lagi. Tapi setelah beberapa saat, tatapan semua orang, dan bahkan ekspresi Chen Ye, semuanya membeku. Suara ledakan bergema di telinga semua orang. Namun, bukan ketiga benda suci itu yang mulai hancur dengan sendirinya. Kecepatan rotasi ketiga benda suci itu sebenarnya melambat hingga mereka tetap melayang di tengah. Kebaikan, mata sosok ilusi itu tiba-tiba menegang, dan kemudian dia berteriak karena semua orang sudah bangun, maka keluarlah. Bangun! Siapa yang bangun? Ekspresi Chen Ye berubah. Haha, jika senjata yang digunakan yang mulia kaisar kuno dan keturunan yang mulia kaisar kuno mati di tempat aku jatuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa merasa nyaman. Manusia, cowok yang tidak terlihat seperti hantu. Beraninya kamu bersikap sombong di sini. Di tengah ledakan tawa, semua orang tiba-tiba melihat dari mana ledakan itu berasal, yaitu di gunung yang dalam dikejauhan, tiba-tiba ada gelombang yang sangat dahsyat, ledakan yang beterbangan datang ke sini. Sesaat kemudian, kami telah mencapai ruang di mana semua orang berada. Bang, telapak tangan itu, yang tidak dapat ditangani oleh Zixuan, Aotian. Dan semua orang, dengan cepat menghilang di bawah pengaruh gelombang ini. Segera, fluktuasi memadat dan berubah menjadi sosok tua, perlahan muncul di samping Chen Ye. Sosok ini juga agak ilusi, tapi, ketika tangan lamanya, diletakkan di bahu Chen Ye, semua efek negatif dari yang terakhir, telah hilang sama sekali, luka di mana-mana tubuh Chen Ye. Puli seperti semula dalam sekejap. Tingkat kekuatan magis ini bahkan lebih buruk daripada wakil penguasa istana Kaisar jahat. Siapa kamu? Apakah kamu seorang sarjana, atau seorang lelaki tua dari Kian Ye? Sosok ilusi itu bertanya dengan suara yang dalam. Saya Chiba, itu Pak Tua Kian Ba. Ini adalah lelaki tua yang tampak sangat baik. Dia mengenakan jubah abu-abu dan terlihat sangat sederhana. Dia sama sekali tidak memiliki keagungan alami untuk menjadi master puncak di dunia ini kakek yang baik hati di sebelah. Chen Ye menghela napas berat, dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat nak, Chen Ye, saya telah bertemu senior saya. Orang tua Kian Ye muncul tepat pada waktunya. Jika tidak, jika dia datang selangkah lebih lambat, bahkan jika tingkat kultivasi pembuatnya sangat buruk, dia mungkin tidak dapat mencegah Chen Ye dan tiga benda dewa menghancurkan dirinya sendiri. Chen Ye tidak takut mati, tapi jika dia bisa menghindari kematian, siapa yang rela mati? Zixuan dan yang lainnya juga tersadar dalam sekejap. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana dan rasa keberuntungan yang besar. Terima kasih, senior. Zixuan terbang seperti kilat, memegang erat lengan Chen Ye. Sebagai penguasa Tian Suan, pada saat ini, ada ketakutan yang tak tertandingi di matanya, dan sendewa kesedihan dan kemarahan itu, sampai sekarang, tidak pernah hilang sepenuhnya. Haha, penguasa aliansi malam, Zixuan, dan Chen Ye, memang pasangan yang serasi. Pak Tua Kianye tersenyum ramah dan berkata, jangan khawatir, karena kamu ada di sini, aku berjanji tidak ada yang bisa menyakitimu. Pak Tua Chiba, nadamu keras sekali. Sosok ilusi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Sedikit penghinaan terhadap Chen Ye dan yang lainnya sebelumnya telah menghilang pada saat ini, dan yang digantikan adalah martabat ketika menghadapi master dengan level yang sama. Mendengar ini, lelaki Tua Kianye tersenyum ringan dan berkata Wakil Ketua Istana Kaisar jahat, kan? Jika hanya Anda satu-satunya, menurut saya ini tidak terlalu keras. Ketika lelaki Tua Kianye masih hidup, dia juga seorang master di puncak Tian Suan, begitu pula sosok ilusi. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Meskipun metode mereka berbeda, yang terakhir mungkin lebih jahat, tetapi jika dia ingin menyakitinya di tangan lelaki Tua Kianye, sangat sulit juga bagi Chen Ye dan yang lainnya untuk melakukan ini. Sosok ilusi itu tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata, bagaimana jika bukan hanya aku? Pak Tua Kianye tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata bagaimanapun, itu hanyalah roh kesadaran yang sebenarnya. Setelah lebih dari seribu tahun, otak ini menjadi agak sulit untuk digunakan. Kamu harus berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kamu tidak bisa mengalahkanku lagi. Dengan kekuatanmu, cepatlah pergi agar kamu tidak bosan. Hei hei, sosok ilusi Jieji tersenyum dan berkata Kianye Tua, saya yakin kamu adalah orang yang pintar. Saya di sini, jadi saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Anda sendiri tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, biarkan si Aoruo Sarjana panggil itu, jika tidak, meskipun apa yang kalian berdua pelajari tidak ada apa-apanya di Istana Kaisar Jahatku, itu masih ada gunanya. Aku tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu bertarung. Jika tidak, keluar dari sini. Pak Tua Kianye jelas sedikit tidak sabar, dia tidak akan yakin sepenuhnya. Saya tidak akan mengatakan ini lagi. Haha, sosok ilusi itu tertawa terbahak-bahak Kianye Tua, kamu pernah menjadi master tertinggi. Cendikiawan Si Aoruo ada di era itu, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Meskipun kamu telah jatuh hari ini, semangat sejatimu masih ada. Jika kamu bergabung, kamu pasti bisa membasmiku di sini, tapi setidaknya kamu bisa melukaiku dengan serius. Mungkin karena cedera ini, mulai sekarang, aku tidak akan memiliki kesempatan bagus untuk menjadi sekuat aku sekarang jika sarjana itu tidak muncul. Hei, bisakah menurutku semangat sebenarnya dari sarjana Si Aoruo sudah tidak ada lagi, atau dia tidak berani muncul. Begitu kata-kata itu keluar, lelaki Tua Kianba, yang pernah menjadi master puncak, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Melihat perubahan halus pada lelaki Tua Kianye, Chen Ye dan Zixuan hanya bisa gemetar sedikit. Mungkinkah apa yang dikatakan wakil ketua istana Kaisar jahat itu benar? Ribuan tahun telah berlalu, dan semangat sejati lelaki Tua Kianye telah terpelihara secara utuh. Jadi, bagaimana mungkin sarjana Si Aoruo, yang bahkan lebih maju dalam kultivasi, membiarkan semangat sejatinya menghilang selama periode waktu ini? Ini jelas mustahil. Kemudian, seperti yang dikatakan cendikiawan Si Aoruo kepada wakil pemimpin istana Kaisar jahat, dia tidak berani muncul. Mengapa cendikiawan Si Aoruo tidak berani muncul? Chen Ye dan Zixuan tiba-tiba memiliki pemikiran yang tidak enak di hati mereka. Mungkin ada semacam konspirasi di sini. Dengan kekuatan wakil ketua istana Kaisar jahat, itu lebih dari cukup untuk membasmi semua orang yang hadir kecuali Pak Tua Kianye. Namun, dia menunggu sampai istana Kaisar jahat dan klan Liu bergabung dan gagal total. Titik-titik-titik, Ye Meng saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi musuh terbesar istana Kaisar jahat. Keturunan dari tiga kaisar besar, ditambah dengan keunggulan Yesuo dan lainnya, serta ketakutan terhadap Zixuan, sudah cukup untuk menjadi musuh terbaik Kaisar jahat. Istana tidak sabar untuk mengambil tindakan. Alasannya, dan sekarang semua orang belum dewasa, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Terutama Chen Ye, orang yang ingin mereka dapatkan, sudah menemukan jejaknya, jadi mereka seharusnya sudah menangkapnya sejak lama. Tapi sayangnya, wakil penguasa istana Kaisar jahat tidak muncul sebelumnya. Awalnya aku tidak menyangka, tapi sekarang kata-kata ini membuat orang curiga bahwa wakil ketua istana Kaisar jahat melakukannya dengan sengaja. Yang dia lakukan hanyalah membawa Pak Tua Kianye, atau dengan kata lain, ke Force Scholar Siaoruo keluar. Namun apa tujuan mereka melakukan hal tersebut? Tidak peduli seberapa kuat cendikiawan Siaoruo dan Pak Tua Kianye, mereka telah jatuh. Yang tersisa hanyalah sedikit dari semangat sejati. Meskipun masih sedikit menakutkan, sejujurnya, begitu semangat sejati ini meninggalkan kejadewa ini tanah, tanah itu akan segera lenyap di langit dan bumi. Oleh karena itu, kedua orang ini bukanlah musuh istana Kaisar jahat, dan meskipun demikian, mereka tidak akan membahayakan istana Kaisar jahat. Sekalipun warisannya diambil alih oleh orang lain, warisan dari empat Kaisar agung telah diperoleh. Jadi apa, sekarang, itu masih berada di tangan wakil penguasa istana Kaisar jahat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah ekspresi lelaki tua Kianye bergetar sesaat, dia segera kembali normal, tetapi suaranya sudah agak dingin apa yang kamu rencanakan di istana Kaisar jahat memang cukup, tapi sayang sekali kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa hari ini. Saya di sini, saya ingin melihat trik apa yang dapat Anda lakukan. Haha, Pak Tua Kianye, bukannya aku meremehkanmu, tapi sekarang kamu bukanlah lawanku jika kita benar-benar ingin bertarung. Oleh karena itu, untuk mencegah kehancuran jiwamu yang sebenarnya, sebaiknya kamu memanggil cendikiawan Xiaoruo, jangan sampai, tidak ada yang tersisa. Pak Tua Kianye berkata dengan tenang kamu hanyalah bayangan sekarang. Tidak perlu terlalu sombong. Hanya sebuah hantu yang membuat banyak master, termasuk Aotian. Hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya wakil master istana kaisar jahat. Mungkinkah para ahli di puncak Tian Suan telah mencapai tingkat kekuatan ini? Anda tahu, budidaya Aotian di Tian Suan tingkat 8 hanya satu tingkat di belakang wakil master istana kaisar jahat. Selain itu, Aotian, sebagai seekor naga, sangat kuat, sebanding dengan beberapa master Tian Suan tingkat 9. Hei hei, hantu masih lebih kuat dari rohmu yang sebenarnya. Sosok ilusi itu tertawa aneh dan berteriak karena kamu begitu keras kepala, aku akan menghancurkan jiwamu yang sebenarnya, bersama dengan dunia ini. Energi jahat yang mengepul sekali lagi melonjak ke dunia. Kekuatan yang begitu besar dan luar biasa berpotensi menghancurkan dunia. Gelombang demi gelombang kekuatan yang menakutkan dan dahsyat, dalam sekejap, itu menyelimuti pikiran semua orang. Kecuali lelaki Tua Kian Ba yang bisa mempertahankan ekspresinya tidak berubah, orang-orang lainnya merasakan perasaan tidak berdaya yang mendalam sekali lagi. Gelombang kekuatan mengerikan yang datang ke arahku sepertinya terhalang oleh penghalang tak terlihat ketika mencapai tempat di mana Pak Tua Chiba berada, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju. Pak Tua Kiannya perlahan berbalik, wajahnya yang ramah sangat serius. Dia memandang Chen Ye dan Zixuan, lalu fokus pada Chen Ye dan berkata Chen Ye, kekuatan orang ini, saya tidak lagi mampu mengatasinya saat ini, menyatakan. Jika saya ingin mengalahkannya dan mengusirnya, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan Anda. Senior, tidak peduli apa yang kamu minta, selama anak itu bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Chen Ye menjawab dengan suara yang dalam. Aku perlu menggunakan tubuhmu agar aku bisa mengerahkan kekuatanku yang dulu. Kiannya Tua sedikit mengernyit dan berkata, dengan cara ini, tubuhmu mungkin mengalami beberapa kerusakan, sangat kuat dan sulit untuk ditanggung. Senior, tolong ambil tindakan. Chen Ye segera menjawab tanpa berpikir. Tidak peduli kerugian apa yang mungkin timbul setelahnya, itu lebih baik daripada membahayakan nyawa semua orang. Selain itu, Chen Ye juga memiliki kepercayaan diri yang cukup pada dirinya sendiri. Paling-paling, beberapa gejala sisa yang disebabkan olehnya dapat pulih setelah beberapa saat datang. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Penerus Kaisar Kuno. Keragu-raguan Chen Ye sepertinya membuat lelaki tua kiannya sangat menghargainya, dia segera berhenti mengatakan apapun dan menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menembaki alis Chen Ye seperti kilat. Sesaat kemudian, Chen Ye segera merasakan tubuhnya menegang. Segera, ada aura yang tak terlukiskan, seperti master yang pernah menjadi puncak dunia, perlahan terbangun. Momentum menyapu seluruh dunia, dan kekuatan besar, dalam sekejap, mengembalikan semua momentum wakil penguasa istana Kaisar Jahat. Suara rendah, pada saat ini, perlahan terdengar di telinga Chen Ye di dalam tubuh. Chen Ye, lihat selanjutnya, bagaimana aku bertarung dengan wakil penguasa istana Kaisar Jahat. Chen Ye mengangguk perlahan, dan lelaki tuakiannya menggunakan tubuhnya. Meskipun hal itu menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu pada tubuhnya, kerusakan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Namun, hal ini bukannya tanpa manfaat. Dalam pertempuran ini, Chen Ye berpartisipasi di dalamnya secara pribadi. Dengan kualifikasi dan bakatnya, dia harus dapat memahami banyak hal, dan hal-hal yang telah dia pelajari ini akan membantunya mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha di jalur kultifasinya di masa depan. Serangkaian aura menakutkan, bangkit terus-menerus. Orang tua kiannya yang berdiri di puncak dunia lebih dari seribu tahun yang lalu telah menghilang. Yang tersisa, hanyalah Chen Ye. Tapi saat ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai Chen Ye, karena pancaran aura itu, semua orang tahu, bahwa ini adalah lelaki tua ciba. Mungkin karena dia sudah terjatuh. Pak tua kianba tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang paling menakutkan. Namun kemunculan momentum ini telah membuat Aotian. Orang tertinggi yang hadir, sadar bahwa jarak di antara mereka pasti tidak berada pada level yang sama sederhana. Dan apa yang dirasakan pemilik tubuh ini, Chen Ye saat ini, tidak mungkin dipahami oleh semua orang yang hadir. Prajurit di alam Zungsuan dapat menggunakan kekuatan luar angkasa. Tuan Seng Suan dapat mengendalikan kekuatan luar angkasa. Setelah Zixuan maju ke alam Tian Suan, dia memberitahu Chen Ye tentang kekuatan magis dari Tuan Tian Suan antara langit dan bumi. Apakah itu energi spiritual langit dan bumi? Atau kekuatan luar angkasa? Dan energi lainnya, selama mereka ada? Kebebasan seperti inilah yang membuat para Master Tian Suan begitu menakutkan. Yang disebut Tian Suan, hampir sama bagusnya dengan langit. Tentu saja, setiap level di Tian Suan memiliki pemahaman yang sangat berbeda, dan pengerahan seluruh energi antara langit dan bumi juga bergantung pada bakat, kualifikasi, dan sarana masing-masing untuk berkoordinasi. Keajaiban itu terbukti dengan sendirinya. Tapi sekarang, ketika Pak Tua Kian Ye mengambil alih tubuhnya, setelah melepaskan momentum yang begitu menakutkan, Chen Ye tiba-tiba merasakan apa yang dimaksud dengan Master Puncak Tian Suan. Tidak mampu menahannya. Jika delapan alam lainnya di Tian Suan hampir setara dengan langit, maka alam puncak Tian Suan benar-benar setara dengan langit. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan, namun kesenjangannya sebesar awan dan lumpur. Jika kamu, si hantu, dan ketiga orang ini dihancurkan, pasti kamu dan Istana Kaisar jahat akan rugi, kan? Pak Tua Kian Ye mengambil satu langkah ke depan. Kata-katanya sangat jelas, tapi sikap kuat yang pernah memandang ke bawah ke langit, membuat semua orang berteriak. Dalam hati mereka, mau tidak mau mereka ingin beribadah. Hanya kamu, wajah yang agak transparan dari sosok ilusi itu tiba-tiba menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Dia jelas tidak menyangka Pak Tua Ciba benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Pak Tua Kian Ye tersenyum ringan dan berkata aku yang sekarang, bukanlah aku yang barusan, kamu harus memperhatikan. Wajah sosok ilusi itu kembali tenggelam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum anekian Pak Tua, kamu terpaksa melakukan ini, tapi kamu tidak takut membawa pemuda dengan masa depan cerah ini. Sebuah tanda yang tidak bisa dihilangkan, selamanya. Ekspresi Pak Tua Ciba sedikit menegang, tapi kemudian dia tersenyum dengan tenang dan berkata, saya merasakan keunggulan pemuda ini lebih dalam sekarang, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, Anda harus memikirkannya. Bagaimana, bisakah kamu lepas dari tangan orang tua ini? Ketika kata terakhir jatuh, ruang di sekitar lelaki Tua Ciba hancur berkeping-keping, dan tubuhnya bergerak seolah-olah berteleportasi. Dia sudah berada di depan sosok ilusi itu. Tangannya bergerak sedikit, bergerak maju, seperti lubang hitam di alam semesta, itu menyelimuti keempat penguasa besar Tian Suan dari Istana Kaisar Jahat, termasuk Trio Sietian. Orang tua Kian Ye hari ini, dengan bantuan tubuh Chen Ye, orang tua Ciba dirawat sendirian dan hati-hati. Kian Ba Tua, kamu terlalu meremehkan orang, bukan? Sosok ilusi itu berteriak dengan suara yang dalam, tetapi dia tidak melihat banyak tindakan. Energi jahat murni yang mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim muncul. Dengan keras, lubang hitam energi itulah yang menyelimutinya. Ketika kekuatan mereka telah mencapai level mereka, setiap gerakan dan setiap gerakan mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Keterampilan seni bela diri ada di tangan mereka. Dipatahkan oleh serangan lawan dalam satu gerakan. Pak Tua Ciba tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun selama latihan, seperti badai yang melanda. Sepertinya momen tadi adalah ujian dari Pak Tua Ciba, dan kini saatnya dia benar-benar mengambil tindakan. Benar saja, melihat serangan yang turun dari langit seperti air terjun besar, mata dari sosok ilusi itu menjadi sangat serius. Energi yang sangat dalam terkondensasi di sekitar tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi abu-abu. Berdengung, kedua serangan itu bertabrakan di langit, hanya sesaat, naga panjang berwarna abu-abu putih mengeluarkan suara ratapan, dot dan menghilang seketika, tapi air terjuncian, masih jatuh langsung ke langit, menuju istana Kaisar Jahat. Wakil kepala istana dan si Etian bergegas mendekat. Arogan, sosok ilusi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, dengan kedua tangan di kehampaan. Sebagai hasilnya, pusaran besar muncul, saat berikutnya, pusaran besar itu berputar dengan cepat, menakutkan, cukup untuk membuat seluruh dunia. Kekuatan untuk gemetar telah terkondensasi di pusaran air ini. Pergi, sosok ilusi itu mengangkat tangannya. Pusaran besar bangkit melawan badai lagi. Dalam sekejap mata, tampaknya sebesar langit dan bumi, dan kemudian, bergegas ke langit. Ternyata langsung memompak energi Cian dimakan hidup-hidup. Boom-boom, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba bergema di pusaran besar itu. Kekuatan dari sosok ilusi itu secara alami sangat kuat. Pusaran mengerikan di sisi itu tidak akan memiliki kekurangan apapun. Oleh karena itu, ketika meledak, meskipun bergetar hebat, tetap tidak ada riak energi yang keluar. Namun meskipun demikian, Zixuan di bawah dan semua orang di Aotian masih dapat merasakan kekerasan yang sangat mengerikan. Mereka yakin bahwa jika riak energi kekerasan terjadi, mereka akan hadir. Kekuatan Master Puncak Tiansuan sudah di luar imajinasi mereka. Pak Tua Kianye dan Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat sudah begitu kuat, Lalu, seberapa burukkah sarjana Xiaoruo yang dulunya sangat dekat dengan tingkat kaisar. Eksistensi macam apa yang dimiliki oleh empat kaisar agung pada masa itu dan kaisar jahat yang legendaris. Tanpa alasan, tekanan besar muncul di hati Zixuan dan lainnya. Terselubung dalam suara ledakan yang memekakkan telinga. Kira-kira beberapa detik berlalu. Melihat, pusaran yang sangat besar. Tampaknya akhirnya tidak dapat menahannya. Ayo menjauh, Zixuan dan yang lainnya, Liu Lingyun dan yang lainnya, serta Trio Sietian, mau tidak mau mengubah ekspresi mereka, dot dan kemudian mundur ke arah masing-masing. Begitu pusaran besar itu meledak, energi mengerikan yang dipancarkan pasti akan meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan bagi orang-orang ini selamanya, karena banyak orang tidak lagi memiliki ingatan. Ledakan, beberapa detik setelah semua orang mundur, pusaran besar itu tiba-tiba meledak sepenuhnya. Panggilan, riak energi seperti badai itu baru saja muncul di kehampaan. Orang-orang di kejauhan melihatnya dengan kagum. Seluruh kehampaan menjadi ilusi dengan kecepatan yang ekstrim. Melihatnya lagi pada saat itu, kehampaan itu tidak lagi hampa amplas tipis. Sudah tidak mampu lagi menopang tempat ini. Bumi di bawah, gunung-gunung dipindahkan ke tanah. Tanah datar berubah menjadi danau besar. Jauh di dalam bumi, pilar api melesat langsung ke langit. Membakar angkasa. Dan pada akhirnya, tanah di tengah riak energi kekerasan sepertinya telah ditebang dengan kapak. Tebing tak berdasar muncul, secara paksa memotong seluruh daratan. Yang disebut perubahan-perubahan dalam hidup. Mungkin itu saja. Guru puncak Tian Suan, telapak tangan Zixuan yang putih tanpa tulang, mau tidak mau mengepalkannya erat-erat. Itu hanya bayangan, wakil penguasa istana Kaisar Jahat memaksa semua orang tidak punya jalan keluar. Dan dia, hanya wakil penguasa istana Kaisar Jahat. Di atasnya, ada juga penguasa istana, dan Kaisar Jahat yang legendaris. Zixuan selalu sangat percaya diri. Jika diberi waktu yang cukup, dia pasti akan mampu melawan para master ini. Namun, apalagi waktunya, sepertinya waktu orang lain juga tidak cukup. Secercah kegilaan yang menakjubkan melintas di mata Zixuan seperti kilat. Tuan, wakil kepala istana. Jika ini yang Anda lakukan, maka saya minta maaf. Hantu Anda dan ketiga bawahan Anda. Saya khawatir Anda harus tinggal di sini selamanya untuk menemani saya. Benci. Wajah sosok ilusi itu sangat suram. Matanya tertuju pada lelaki tua Kianba. Energi jahat yang menakutkan meresap dari tubuhnya. Tubuh Kaisar Jahat. Sosok ilusi itu memiliki ekspresi yang garang. Raungan suram, seperti guntur yang menyebar jauh ke seluruh dunia. Energi jahat murni dalam jumlah besar itu, berkumpul dalam jumlah besar, sesaat kemudian, di belakang sosok ilusi, terkondensasi menjadi sosok abu-abu yang berukuran 10 ribu kaki. Sosok itu, begitu jahat sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Langit di atas kepala mereka, dengan kaki mereka di bumi. Kekuatan yang menakutkan. Tubuh Kaisar Jahat. Pembasmian Kaisar Jahat. Ketika sosok berukuran 10 ribu kaki itu membeku. Sosok ilusi itu tiba-tiba melangkah maju. Dari pupil besar itu, melonjak seperti seberkas cahaya. Pada saat ini, di langit dan bumi, tampaknya tidak ada materi yang ada. Bahkan tubuh lelaki Tua Ciba sepenuhnya tertutupi oleh bayangan besar. Melihat sekeliling, hanya pedang abu-abu itu yang menyala. Merebut takdir langit dan bumi. Ke arah depan, dengan marah menebas ke bawah. Di atas langit, sebilah pedang besar melintas seperti meteor, dan aura jahat, disertai aura kehancuran yang ekstrim, membuat seluruh dunia tampak kosong dan hampa pada saat ini. Momentum mencengangkan itu disambut oleh Pak Tua Kianye, namun yang ada hanya senyuman tipis, seolah ada sedikit rasa jijik. Saat berikutnya, Pak Tua Kianye mengatupkan kedua tangannya, namun tidak ada energi misterius yang muncul. Selama waktu ini, seluruh dunia tampak tertutup lapisan cahaya cian yang samar. Di bawah cahaya ini, langit dan bumi berubah warna karenanya. Aura yang menggetarkan pikiran langsung memenuhi mana-mana, apakah itu Liu Lingyun dan yang lainnya, Xie Tian dan yang lainnya, atau Zixuan Aotian dan yang lainnya, mereka semua merasakan bahwa mereka semua terpengaruh oleh kekuatan penghancur yang kuat yang terselubung. Tempat ini telah menjadi area kehancuran yang sangat besar. Begitu kekuatan penghancurnya meledak, tidak ada yang bisa lolos dari kehancuran yang akan terjadi. Itu rusak olehku. Pak Tua Kianye berteriak pelan, dan saat dia selesai berbicara, gelombang suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba bergema di kehampaan. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa kekuatan penghancur yang memenuhi langit, meskipun tidak meledak, adalah bahwa langit dan bumi secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah penyebaran kekuatan ini. Jika bukan karena berurusan dengan wakil penguasa Istana Kaisar Jahat, saya khawatir setiap makhluk hidup di dunia ini akan hancur. Cahaya pedang besar yang terbang seperti meteor menyerbu ke dalam kekuatan penghancur yang ada di mana-mana dalam sekejap. Lampu hijau menyala terus-menerus, dan kekuatan yang kuat menyelimuti semua cahaya pedang dalam sekejap mata. Segera, kekuatan penghancur yang luar biasa tidak peduli apakah cahaya pedang itu rusak atau tidak, dan langsung pergi. Dalam sekejap mata, tubuh raksasa berukuran 10 ribu kaki dan pedalaman Istana Kaisar Jahat telah menetap dan diselimuti bersama. Meletus. Boom. Boom. Mengikuti petunjuk patuakiannya, kedalaman kehampaan di depan tiba-tiba mendidih seperti air mendidih, dan kekuatan penghancur yang luar biasa meledak secara langsung seperti ini. Penuh kebencian. Di tengah ledakan, sosok ilusi itu tampak sedikit lebih transparan. Meskipun kekuatannya adalah salah satu dari sedikit kekuatan di dunia, bagaimanapun juga, itu hanyalah hantu, dan itu berbeda dari lelaki tuakiannya yang menggunakan Chen. Tubuhmu. Sebagai perbandingan, tentu tidak sebagus. Meskipun itu tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk menghubunginya untuk saat ini, tubuh besar yang berukuran 10 ribu kaki itu menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan di bawah kekuatan ledakan berukuran 100 kaki. Melihat pemandangan ini, sosok ilusi, wajah ilusinya sangat pucat, menatap lelaki tuakiannya, matanya hampir kanibal dan ganas. Namun, setelah beberapa saat, sosok ilusi itu benar-benar tersenyum aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tiga orang sietian di kejauhan ditembak ke arah mereka tanpa sadar. Mencair bersama, ketika kata-kata samar dari sosok ilusi terdengar, ekspresi sietian dan yang lainnya menjadi sangat suram, tetapi mereka tidak ragu-ragu dalam tindakan mereka. Ketika mereka mendekati yang pertama, tubuh ketiganya meledak dengan keras. Di kejauhan, mata Zixuan, Ao Tian dan yang lainnya menegang. Jika wakil ketua istana kaisar jahat melakukan ini, dia pasti akan mengeluarkan cara yang lebih kuat. Tindakan seperti itu oleh istana kaisar jahat terlalu mengganggu. Liu Lingyun dan master Tian Suan lainnya yang masih hidup memiliki penyesalan di mata mereka saat ini. Tiga orang dari sietian adalah master di alam Tian Suan tingkat enam. Mereka membasmi kapanpun mereka mau tanpa memberikan kesempatan sedikitpun. Mereka melakukan ini kepada rakyatnya sendiri. Mantan lawan dan orang yang menyerah saat ini akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Berdengung. Aliran energi jahat yang sangat murni muncul dalam aliran gila setelah tubuh trio sietian meledak. Di bawah kendali sosok ilusi, mereka secara paksa melewati kekuatan penghancur, dan kemudian menyapu secepat kilat masih semakin kecil. Gigi, sosok ilusi itu tersenyum jahat. Sekarang, di mata Ziksuan dan yang lainnya, dia tampak seperti anggota istana kaisar jahat. Di tengah tawa, saya melihat tubuh transparan wakil ketua istana kaisar jahat juga berubah menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap, itu juga menyapu apa yang disebut tubuh kaisar jahat. Ketika energi jahat murni dan wakil penguasa istana kaisar jahat masuk, dunia tiba-tiba bergetar, dan raungan yang sangat jahat perlahan menyebar. Semua orang melihat dengan ngeri bahwa sosok yang ditekan oleh lelaki tuakiannya tidak lagi berukuran puluhan kaki. Pada saat ini, sendewa kebijaksanaan tiba-tiba muncul di matanya. Tubuh besar sebelumnya dipanggil oleh wakil penguasa istana kaisar jahat. Meskipun menakutkan dan kuat, ia lebih seperti boneka. Pak Tua Ciba, aku sudah lama menunggumu. Suara wakil ketua istana kaisar jahat keluar dengan dingin dari tubuh besar itu. Segera, tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang lebih cepat hingga akhirnya menjadi seukuran orang biasa, dan orang ini juga benar-benar mengubah penampilannya. Penampilan itu adalah penampilan wakil penguasa istana kaisar jahat tadi. Hanya saja sebagai perbandingan, kini tubuhnya kokoh dan tidak ada ilusi sama sekali. Ia benar-benar manusia nyata. Aura yang ia pancarkan sepertinya tidak ada perubahan dari kekuatan sebelumnya melalui pelantikan bahwa wakil ketua istana kaisar jahat saat ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jika wakil ketua istana kaisar jahat tampil seperti ini sejak awal, maka pertempuran antara dia dan Pak Tua Kianya pasti akan menjadi lebih buntu, dan dia tidak akan dirugikan setelah pertempuran, dan kurang lebih, menderita, beberapa trauma. Setelah menahannya begitu lama, hanya ketika sepertinya dia tidak bisa lagi mengatasinya barulah dia menggunakan cara seperti itu. Jika orang biasa memikirkannya, ini adalah solusi yang tidak dimiliki oleh wakil penguasa istana kaisar jahat pilihan berakhir. Tapi Zixuan dan yang lainnya tahu betul bahwa wakil ketua istana kaisar jahat pasti sedang menunggu kesempatan yang sempurna, dan menurutnya sekarang adalah waktu terbaik. Adapun mengapa sekarang adalah waktu terbaik, saya khawatir hanya wakil penguasa istana kaisar jahat yang tahu. Mungkin orang tua kianye juga mengerti, tetapi semua orang tidak melihat gelombang apapun di wajah orang tua itu. Aku akan memberitahumu bahwa rencanamu tidak akan berhasil hari ini, kata lelaki tua kianye dengan tenang. Haha, Pak tua kianye, istana kaisar jahatku telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak pernah gagal. Kamu, orang yang jatuh, terlalu meremehkan istana kaisar jahatku. Di tengah tawa, wakil ketua istana kaisar jahat mengangkat tubuhnya, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi pisau pemotong yang sangat tajam. Tebasan kaisar jahat, bila besar yang sama ditembakkan dari pisau tebasan seperti meteor, tapi kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Antara langit dan bumi, cahaya pedang lewat, dan semua materi tidak ada. Alam semesta di atas langit semuanya berada di bawah pisau ini, dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Pak Tua Kianye memandang wakil ketua istana kaisar jahat dengan acuh-ta'acuh. Di matanya yang gelap, niat membasmi perlahan lewat. Saat lampu hijau menyala, sebuah steles tiba-tiba muncul di tangannya. Cet kuas langit, tampaknya menghadapi keadaan wakil ketua istana kaisar jahat saat ini, Pak Tua Kianye pasti merasakan tekanan yang berat. Di bawah lampu hijau, pena besi terus menunjuk ke tangan lelaki Tua Kianye. Di kait perak lukisan besi, cahaya pada posisi runcing dengan cepat muncul, dan kemudian dengan cepat mengembun. Sinar cahaya terus meledak dan terhubung, dan pada akhirnya, yang mengejutkan, di kedalaman sembilan hari, sebuah portal biru besar terlihat, membentang separuh alam semesta. Berdengung, di kedalaman sembilan hari ini, terlepas dari angin kencang, turbulensi luar angkasa, del energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pintu biru secepat kilat, dan gelombang yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Zhu Xie, Patua Kianye berteriak dengan suara yang dalam, dan seberkas cahaya Cian keluar dengan cepat dari pintu Cian. Sinar cahaya Cian menyapu, dan semua orang dapat melihat bahwa ruangan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tampak seperti pecahan kaca, berjadewa terus-menerus. Terserah kamu untuk membasmi kejahatan. Wakil Ketua Ola Kaisar jahat tertawa dengan ganas, dan melambaikan pedangnya di tangannya, energi jahat melonjak, dan gelombang yang sangat jahat menyebar. Entah itu sinar cahaya Cian atau pedang besar, kecepatannya sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka bertabrakan satu sama lain dengan sangat cepat. Keduanya bertabrakan, dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Seolah-olah cabang kedua anak itu baru saja saling menamparkan. Namun, semua orang masih bisa merasakan bahwa di tengah tabrakan, terbungkus dalam keheningan, ada sesuatu yang sangat fluktuasi yang mengerikan sedang melonjak. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Saat cahaya pada pilar cahaya Cian secara bertahap mulai menyebar, retakan muncul secara diam-diam dari bilahnya. Di saat yang sama, lampu hijau besar juga kehilangan semua cahayanya dalam sekejap. Pertarungan ini ternyata membuahkan hasil yang hampir sama. Cahaya Cian dan pedang abu-abu dimusnahkan pada saat yang sama dalam sekejap. Dampak energi yang sangat dahsyat tidak hanya mengguncang dunia di bawah, tetapi juga terasa seperti akhir dunia akan datang keluar. Sebuah jurang berukuran seribu kaki datang, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kemudian jatuh ke langit. Namun, saat semua orang mengira akan terjadi kebuntuan lagi, tiba-tiba, portal biru besar itu meledak, dan cahaya hijau menyilaukan menyinari sembilan langit. Sekali lagi, cahaya dan bayangan menutupi seluruh ruang, tapi dalam anse ketika, dia tiba di depan Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat. Pak Tua Ciba, Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat akhirnya terlihat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah tindakan seperti itu, Pak Tua Kianya masih memiliki energi untuk muncul di sini. Stylusnya, seperti naga yang berenang, menunjuk ke tengah alisnya tanpa ampun di bawah tatapan ngeri dari Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat. Tubuh Kaisar Jahat melihat Stylus mendekat dengan cepat. Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat tidak mau mati seperti ini. Energi jahat yang luar biasa terus mengalir masuk. Ditambahkan ke tubuhnya. Dan dengan kekuatan luar biasa dari Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat, bahkan jika dia melakukannya dengan tergesa-gesa, itu akan sangat mencengangkan jika lawannya bukan Pak Tua Kianba, orang lain, termasuk Aotian. Bahkan jika semua orang hadir. Jika orang bergabung, tindakannya seperti ini bisa membuat serangan semua orang tidak bisa masuk bahkan setengah menit. Namun, kuas di tangan lelaki Tua Kianye yang bisa melukis langit tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat. Ketika energi jahat yang luar biasa berkumpul, kuas yang bisa melukis langit memiliki kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menembus semua roh jahat, dan kemudian dengan paksa menyentuh dahi Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat. Tertawa, kekuatan mengerikan itu langsung menembus alis Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat. Tubuhnya juga meledak pada saat ini dan menghilang tanpa jejak. Ketika Zixuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ada ekspresi ekstasi di mata mereka. Meskipun itu hanya hantu dari Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat, itu tidak membasmi yang terakhir pasti akan berdampak pada tubuhnya. Selain itu, tiga Master Tian Suan tingkat enam dari langit jahat dibasmi bersama. Bahkan Istana Kaisar Jahat, kerugian seperti itu, saya khawatir tidak bisa mampu membelinya, bukan? Dan ekspresi Liu Ling Yun dan yang lainnya, menjadi sangat putus asa. Wakil Penguasa Istana Kaisar Jahat telah dibubarkan. Kemana perginya hidup mereka, apa yang bisa dibayangkan adalah, niat membasmi Chen Ye dan yang lainnya terhadapnya, ini akan terjadi. Pak Tua Ciba, meskipun Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat terbasmi, roh jahat yang mengerikan tidak menghilang. Di kejauhan, sosok ilusi muncul lagi. Itu adalah Kaisar Jahat. Aku tidak menyangka, setelah terjatuh selama lebih dari seribu tahun. Sebaliknya, semangat sejatimu memadatkan sedikit keanehan. Tapi itu tidak masalah. Ini baru permulaan. Kapan saya datang ke sini lagi pada saat itu? Anda dan sarjana yang bahagia, akan benar-benar memasuki reinkarnasi surga. Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat berteriak dengan ganas. Meski hanya bayangan yang dihancurkan, emosi kegagalan jelas membuatnya sangat marah. Chen Ye, kamu beruntung kali ini, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Tiga tahun kemudian, Kaisar Jahatku akan memerintah dunia lagi. Dot ini dia saat itu, jika kamu tidak datang, ibumulah yang akan meninggal. Orang menyebalkan. Dalam kesadarannya, Chen Ye berteriak dengan marah. Haha, Wakil Ketua Aula Kaisar Jahat tertawa keras Chen Ye. Namaku CX-1. Ingat penampilan dan namaku dengan baik. Tiga tahun kemudian, aku akan membasmi mu dengan tanganku sendiri. Di tengah tawa, energi jahat menyelimuti langit, lalu dia menembus ruang dan langsung pergi. Namun, ketika dia pergi, dia juga membawa pergi Liu Lingyun dan yang lainnya. Meski bergabung dengan Istana Kaisar Jahat belum tentu merupakan hal yang baik, tapi setidaknya sekarang, aku masih bisa menyelamatkan hidupku. Melihat orang-orang yang melarikan diri, tatapan Pak Tua Ciba tetap tidak berubah. Dia terus melihat ke arah itu. Cahaya dan bayangan Cian terbang keluar dari tubuh Chen Ye seperti kilat dan kemudian berubah menjadi Pak Tua Kianye. Pertarungan yang hebat. Meskipun pada akhirnya, dengan bantuan tubuh Chen Ye, kami memenangkan kemenangan terakhir, tapi yang jelas. Orang Tua Kianye tidak dalam kondisi baik saat ini, sama sebagai wakil penguasa Istana Kaisar Jahat, tubuhnya tampaknya lebih ilusi dan hampir menghilang. Senior, bagaimana kabarmu? Chen Ye menekan kemarahan di hatinya dan mengabaikan kelemahannya saat ini dan bertanya dengan cepat. Pak Tua Kianye melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya sedikit dari roh sejati. Akibat terburuknya adalah roh yang sebenarnya menghilang. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, lelaki Tua Ciba melihat kekejauhan dan berkata, karena kamu sudah ada di sini, itu harus menjadi milikmu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Ikutlah denganku. Senior, mohon tunggu dulu. Chen Ye buru-buru berkata kelompok orang ini, bukan masalah besar, tetapi orang-orang dari Klandi danmu. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Chen Ye. Orang Tua Kianye tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Mereka juga baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan telapak tangannya yang ilusi. Ruang di depannya tiba-tiba retak. Sesaat kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Dari balik celah itu, mereka dibawa secara paksa. Senior Di, seniormu, apakah kalian semua baik-baik saja? Chen Ye memiliki rasa bersalah di dalam hatinya. Akankah dia dan yang lainnya bertemu dengan penguasa Istana Kaisar Jahat? Di Sitian dan yang lainnya, pasti akan ada beberapa, karena dia sama sekali tidak siap dan ceroboh. Dia hampir lelah semuanya. Kami semua baik-baik saja. Tidak apa-apa, merasakan rasa bersalah di hati Chen Ye. Kaisar Sitian tersenyum dan menepuk pundaknya. Dan berkata kali ini, saudaramu dan aku bergabung. Bahkan jika mereka mendapat bantuan ahli dari Istana Kaisar Jahat. Tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Tapi kamu, mengejutkan aku dan kakakmu. Tentunya, perang di sini, di Sitian dan yang lainnya sudah mengetahuinya. Tanpa bantuan asing, hanya mengandalkan kekuatan Night Alliance. Di mana orang-orang dari klan Tian, Chen Ye bertanya lagi, sudah menjadi kabar terbaik bahwa di Sitian dan yang lainnya baik-baik saja. Tapi karena mereka dibawa ke sini oleh lelaki tuakiannya, kehidupan dan kematian orang-orang itu. Sepertinya agak penting. Bagaimanapun, ada lebih dari 10 Master Tian Suan di klan Tian Xi. Mendengar ini, Mu Yuan Chen tersenyum pahit dan berkata kami tidak kompeten. Tian Wu Wei dan Master Tian Suan lainnya. Kami tidak dapat mempertahankan mereka. Mereka semua dibawa pergi oleh Master Istana Kaisar Jahat. Dapat diharapkan bahwa setelah orang-orang ini dibawa pergi, di masa depan, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak kita sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengabaikan peran yang dapat dimainkan oleh Master Tian Suan. Kecuali jika tingkat kultifasinya setinggi Pak Tua Kian Ba. Tidak apa-apa, orang-orang itu akan membayar harganya cepat atau lambat, kata Chen Ye Dingin. Istana Kaisar Jahat memberinya waktu 3 tahun. Zhao Li meninggalkannya, masih ada 2 tahun kiri. Setelah semuanya selesai, dengan bantuan ruang misterius Zixuan untuk berlatih, saya percaya bahwa saya sendiri, Yesuo dan yang lainnya semua dapat melangkah ke puncak seni bela diri. Ketika saatnya tiba, Liu Lingyun, Tian Wu Wei dan lainnya, tidak akan lagi menjadi lawan yang bisa bertarung. Chen Ye, bisakah kamu ikut denganku sekarang? Pak Tua Kiannya tertawa, tubuhnya bergerak, dia terbang menuju tempat tertentu seperti kilat. Saat dia tersapu, lampu hijau yang luar biasa jatuh dari langit, menutupi semua orang yang hadir. Terbang menjauh. Hanya sekejap mata, semua orang muncul di area yang kosong dan lengkap. Tempat ini belum terpengaruh oleh perang mengerikan sebelumnya. Tidak peduli tanah kosong atau segala sesuatu di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Aura misterius yang tak terlukiskan mengelilingi tempat ini. Ini adalah tempat di mana kakak Siaoruo dan aku meninggal. Di luar aura misterius, Pak Tua Kiannya berhenti bersama semua orang. Saat dia muncul, semua orang merasakan dengan jelas. Aura misterius, tampaknya samar-samar, lewat dengan cepat kecuali tubuh semua orang kecuali Pak Tua Ciba. Semua orang di C-nya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka memang dua tuan paling kuat di dunia. Tempat di mana mereka berdua benar-benar mati sangatlah besar. Jika bukan karena gulungan itu berkeliaran. Di sini, tergantung pada budidaya semua orang. Saya khawatir itu tidak akan ditemukan sama sekali. Aku khawatir, pengembaraan gulungan itu, mungkin itu sengaja dilakukan oleh Sarjana Siaoruo dan Pak Tua Kiannya. Tuan seperti itu. Kemuliaan macam apa yang ada di hadapannya. Jika dia jatuh seperti ini, biarkan warisannya terkubur di bawah bumi selamanya. Saya khawatir tidak akan rela. Oke, ikut denganku. Ketika aura misterius menyapu semua orang, kata lelaki Tua Kiannya, dan kemudian telapak tangannya dengan lembut muncul dan menembus ke dalam aura misterius itu. Sebuah portal muncul dengan cepat setelah kepindahan Pak Tua Ciba. Berjalan, tanpa ragu-ragu, semua orang mengikuti di belakang Pak Tua Kiannya dan memasuki tempat di mana kedua Tuan besar itu jatuh. Ketika semua orang masuk, portal itu menghilang seperti kilat. Ruang tempat semua orang berada benar-benar terisolasi dan menjadi ruang independen di bawah persepsi mereka. Namun, dalam situasi ini, bahkan lelaki Tua Ciba masih merasa tidak aman. Dia mengulurkan tangannya dan energi antara langit dan bumi melonjak. Disuntikan ke dalam aura misterius, penghalang di sini diperkuat. Senior, ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Ikut denganku. Pak Tua Ciba melambaikan tangannya dan sosoknya dengan cepat muncul kembali. Dibandingkan dengan keseluruhan ruangan, tanah yang runtuh ini secara alami tampak jauh lebih kecil. Namun, ini masih bukanlah tempat kecil dengan ujung yang terlihat sekilas. Dan setiap kali Pak Tua Ciba bergerak maju, auranya sendiri memancar seperti kilat dan kemudian menyatu ke dalam angkasa secara diam-diam. Dengan tindakan seperti itu, ruang ini, di bawah persepsi semua orang, tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi bahkan, semua orang bisa langsung merasakannya, di sini, apalagi dunia nyata. Bahkan dengan ruang di luar yang masih berada dalam penghalang di antaranya dua tuan besar. Tidak ada hubungan sama sekali. Dengan kata lain, dunia tempat mereka tinggal hampir merupakan sebuah ruang yang benar-benar independen dari dunia nyata. Kekuatan magis semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Chen Ye dan yang lainnya. Dan semua orang juga percaya bahwa Pak Tua Qianba melakukan ini bukan untuk menunjukkan apapun kepada mereka. Dengan tinggi badan yang telah dicapai Pak Tua Ciba, dia tidak perlu menunjukkan kekuatannya kepada mereka untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Karena bukan itu masalahnya. Mengingatkan pada apa yang dilakukan Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat dan perubahan ekspresi lelaki tuakiannya ketika yang pertama berbicara tentang cendikiawan Xiaoruo. Semua orang sangat cepat, tidak lama kemudian, mereka muncul di ujung lembah. Sesampainya di sini, ekspresi Pak Tua Ciba tampak sedikit lebih santai. Lalu dia menggerakkan tangannya dan tiba-tiba sebuah gua tak berdasar muncul di dinding gunung di ujung lembah. Chen Ye, Zixuan, semuanya, ikut denganku. Ada sesuatu di sini yang ingin kamu dapatkan kali ini. Gua itu sangat dalam. Menghitung jaraknya, saya khawatir gua itu sudah masuk jauh ke dalam tanah. Suasana bumi yang lembab dan kaya mengelilingi semua orang di dalamnya. Di ujung gua, ada tempat kosong berbentuk persegi. Chen Ye dan yang lainnya mengecilkan pandangan mereka. Di tengah alun-alun, ada sosok yang duduk bersilah. Sosok ini bukanlah patung, juga tidak memberikan ilusi intuitif seperti orang tua Ciba, tetapi seperti orang sungguhan, bahkan pernapasan pun seolah tidak pernah terputus. Pria itu mengenakan jubah putih, dengan sikap anggun dan tenang, serta senyuman tipis di wajahnya, seperti pria yang rendah hati. Chen Ye dan Zixuan telah melihat potret cendikiawan Xiao Ruo di pelelangan itu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosok ini untuk pertama kalinya, mereka tahu siapa orang ini. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa cendikiawan Xiao Ruo, yang telah murtad selama lebih dari seribu tahun, akan muncul di mata mereka dalam bentuk yang hampir seperti aslinya. Tidak hanya itu, di bawah penampilan Xiao Ruo Scholar, yang sepertinya sedang dalam kondisi kultivasi, fluktuasi aneh terus menerus keluar dari tubuhnya, dan kemudian dengan cepat menyebar ke dunia luar. Chen Ye dan yang lainnya sudah tidak asing lagi dengan fluktuasi dan aura ini, karena mereka merasakannya segera setelah mereka memasuki tempat di mana cendikiawan Xiao Ruo dan patua kianya meninggal. Itu aura misteriusnya. Saat ini, jika semua orang masih belum mengerti, mereka akan menjadi sedikit bodoh. Jelas sekali, cendikiawan Xiao Ruo terus-menerus mempertahankan tempat jatuhnya mereka, tidak hanya memperkuat kekuatan dunia ini, tetapi juga mengisolasinya. Tidak heran, dengan kekuatan cendikiawan Xiao Ruo sebelumnya, jika dia muncul, bahkan Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat harus pergi dengan sedih jika dia datang, tetapi dia tidak muncul, mungkin karena alasan ini. Hanya saja Chen Ye dan yang lainnya tidak mengerti mengapa cendikiawan Xiao Ruo melakukan ini. Dia dan patua kianba meninggalkan warisan mereka karena mereka tidak tahan apa yang telah mereka pelajari sepanjang hidup mereka hilang dalam sejarah. Mengapa repot-repot terus memperkuat ruang di mana mereka berada dan kemudian mengisolasi ruang mereka sendiri dunia. Dengan kekuatan cendikiawan Xiao Ruo dan Pak Tua Kianye, setelah bertahun-tahun melakukan ini, sebenarnya tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menerobos dan masuk ke sini. Setidaknya Chen Ye tahu bahwa jika orang Tua Kianye tidak memimpin, hanya dengan bekerja sama, mereka tidak akan mampu menembus penghalang misterius di luar. Dan orang-orang ini dapat dianggap sebagai barisan paling kuat di dunia ini, kecuali Istana Kaisar Jahat. Mungkinkah Istana Kaisar Jahatlah yang dijaga oleh cendikiawan Xiao Ruo? Chen Ye terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah memahami beberapa informasi yang buruk. Haha, teman kecilku adalah Chen Ye, keturunan yang mulia Kaisar kunokan. Kamu memang sangat bijaksana. Kamu sudah bisa memahami banyak hal hanya dengan mengandalkan lingkungan sekitar. Tawa Samar keluar dari mulut cendikiawan bahagia yang menutup matanya rapat-rapat. Aku tunggu, aku sudah bertemu senior. Ekspresi semua orang segera menegang, dan rasa hormat dengan cepat muncul di ekspresi mereka. Cendikiawan Xiao Ruo adalah master yang paling dekat dengan level itu dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak 4 Kaisar Agung. Prestasi seperti itu mustahil untuk tidak dikagumi. Ketika mata perlahan terbuka, ekspresi tenang dan anggun dari cendikiawan Xiao Ruo tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak ada niat yang disengaja, secara alami ada keagungan yang tak ada habisnya dipupil, meledak seperti kilat. Meskipun dia tampaknya telah keluar dari kondisi kultivasi, aura misterius masih terpancar, dan Chen Ye sepertinya melihat jejak sesuatu dari kedalaman mata sarjana Xiao Ruo yang dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas. Hikmat, bahkan gugup. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia telah jatuh, cendikiawan Xiao Ruo telah mencapai ketinggian yang pernah dia capai. Siapa lagi di dunia ini yang bisa membuatnya memiliki tatapan tersembunyi di matanya? Itu Istana Kaisar Jahat. Ekspresi Chen Ye tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Jika dia menebak dengan benar, para penguasa Istana Kaisar Jahat akan muncul di sini. Alasan mengapa mereka memilih untuk bergabung dengan Kelantian dan Liu dan wakil penguasa Istana Kaisar Jahat untuk tetap bersembunyi karena, mungkin dia adalah Sarjana Xiao Ruo. Tidak perlu bersikap sopan. Chen Dikiawan Xiao Ruo tertawa, memandang Pak Tua Kianye, dan berkata, Kali ini, aku mengganggumu lagi, Saudaraku. Pak Tua Kianye melambaikan tangannya dan berkata, Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah kamu masih perlu mengucapkan kata-kata baik seperti itu? Tapi Saudara Xiao Ruo, tidak mungkin terus seperti ini. Kami akan selalu begitu yang terjatuh. Jadi, mereka datang tepat pada waktunya. Sarjana Xiao Ruo mengalihkan pandangannya dan menatap Chen Ye dan yang lainnya. Lebih banyak perhatian terfokus pada Chen Ye, Kuang Mo dan U.R. Kaisar, mereka unik, dengan matanya, dia masih bisa melihat dengan jelas. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan tiba-tiba melintas di mata cendikiawan Xiao Ruo di dunia ini. Warisan yang tak terhitung jumlahnya telah terputus sejak empat Kaisar Agung berperang melawan Kaisar Jahat bertahun-tahun yang lalu, mengakibatkan kesenjangan antara langit dan bumi. Meskipun ada banyak orang luar biasa, di era yang sama, tidak banyak anak muda berprestasi seperti Anda yang muncul di waktu yang sama. Jenis kultivasi apa yang dimiliki Sarjana Xiao Ruo, Zixuan, Chen Ye, Ye Suo dan lainnya luar biasa, terutama Zixuan. Di usianya, dia memiliki tingkat kultivasi alam Tian Suan. Dan tiga keturunan Kaisar Agung muncul di dunia bersama-sama, dan beberapa waktu yang lalu, penerus Kaisar Agung lainnya seharusnya muncul di dunia. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Kekuatan magis dari Sarjana yang riang ini sebenarnya sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, dan di tempat terpencil, dia benar-benar mengetahui warisan Kaisar Putih. Selama bertahun-tahun, warisan Kaisar manapun tidak pernah muncul, apalagi warisan empat Kaisar besar dalam satu era. Sarjana Xiao Ruo berkata dengan serius Anda pikir ini mungkin hanya kebetulan. Menurut Anda, kemunculan empat Kaisar Agung pada saat yang sama, serta kemunculan beberapa anak muda lainnya, yang pertama adalah suatu kebetulan, dan yang terakhir adalah karena usaha sendiri. Sarjana Xiao Ruo berkata dengan sangat serius ini mungkin bukan suatu kebetulan. Kecuali pencapaian yang telah Anda capai melalui usaha Anda sendiri, segala hal lainnya, menurut pendapat saya, jelas bukan suatu kebetulan. Semua orang terkejut. Apa yang dia katakan sama seperti aura yang dipancarkan oleh Sarjana Xiao Ruo sendiri. Chen Ye buru-buru berkata senior, maksudmu ada seseorang yang mengendalikan semua ini. Ketika kata-kata itu keluar, bahkan ekspresi cendikiawan Xiao Ruo dan patua kianye berubah drastis. Meskipun mereka sudah memiliki pemikiran ini di dalam hati mereka, bagaimana mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Entah itu empat kaisar agung, kaisar jahat, atau banyak kaisar lainnya yang mengikuti, mereka semua adalah orang-orang terkemuka di dunia ini. Mungkin berlebihan jika dibandingkan dengan langit dari segalanya, kamu harus siapa yang bisa melakukannya. Apakah itu hukum surga? Setelah beberapa saat, cendikiawan Xiao Ruo tersenyum diam-diam dan berkata terlalu mengejutkan untuk mengatakan bahwa semuanya terkendali. Namun, ada beberapa hal yang jelas bukan suatu kebetulan. Setelah mengatakan ini, cendikiawan Xiao Ruo memandang semua orang dan berkata setiap orang yang memasuki tempat warisan saya dan saudara kianye bertempur dengan para master seperti istana kaisar jahat. Sampai kemudian, wakil master istana kaisar jahat i juga muncul, dengan berbagai arti, dan sekarang, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa, aku tidak munculkan. Tanpa menunggu semua orang menjawab, cendikiawan Xiao Ruo melanjutkan bukannya saya tidak ingin muncul. Orang-orang dari istana kaisar jahat itu jelas datang untuk saya. Jika memungkinkan, saya benar-benar tidak berani menunjukkannya. Jika tidak, aku mengapa orang yang jatuh menyianyikan semua ini untuk benar-benar mengisolasi tempat ini dari dunia nyata. Setiap orang di Chen Ye pernah mengalami badai, badai berdarah, dan ujung hidup dan mati. Setiap orang yang hadir telah mengalami banyak hal yang mengejutkan mereka, tetapi tidak pernah seperti hari ini, satu demi satu, beberapa di antaranya terkejut, beberapa di antaranya tidak terbayangkan, dan semuanya diketahui oleh mereka pada saat yang bersamaan. Orang-orang dari istana kaisar jahat sebenarnya mengincar cendikiawan Xiao Ruo, dan dengan kekuatan yang terakhir, meskipun dia telah jatuh, dia tidak berani muncul. Mungkinkah kaisar jahat benar-benar telah dibangkitkan, atau penguasa kejahatan istana kaisar, sudah memiliki kekuatan untuk mengintimidasi sarjana Xiao Ruo. Saya adalah orang yang jatuh, dan yang tersisa di sini hanyalah sedikit semangat sejati. Cendikiawan Xiao Ruo menghela nafas dan berkata belum lama ini, sekitar waktu ketika warisan kaisar agung terakhir muncul, saya merasakan aura yang sangat kuat lewat. Pada saat itu, pemilik aura ini juga merasakan keberadaan saya, untungnya, saya sudah melakukannya memasang penghalang sebelum kematianku. Hanya setelah lebih dari seribu tahun berlalu, kekuatan penghalang tidak banyak melemah. Dengan bantuan saudara kiannya, saya dapat melakukan tindakan balasan terlebih dahulu. Chen Ye dan yang lainnya sangat terkejut. Sarjana Xiao Ruo benar-benar mengucapkan kata untungnya. Eksistensi macam apa yang bisa membuat pemilik aura itu mengucapkan dua kata ini. Sebenarnya kalau dia ingin mengambil ruhku yang sebenarnya, dia bisa mengambilnya. Lagipula, aku telah jatuh, dan aku tidak bisa menahan diri dalam banyak hal. Namun, aku tidak boleh membiarkan dia mendapatkan ruhku yang sebenarnya. Cendikiawan Xiao Ruo tampak sedikit terkondensasi dan berkata dunia ini adalah dunia yang dimiliki oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas bukan dunia untuk satu orang. Saya lebih suka roh sejati menyebar daripada diperoleh oleh orang ini, sehingga menyebabkan kerusakan pada dunia, atau bahkan kepada dunia. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam, dan semua orang memahami segalanya. Istana Kaisar Jahat memang sedang menuju ke arah Cendikiawan Xiao Ruo. Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat datang dalam bayangan, hanya ingin mengancam patu wakiannya. Dengan persahabatannya dengan Cendikiawan Xiao Ruo, jika sesuatu terjadi pada patu wakiannya, lalu, itu sarjana bebas pasti akan muncul. Hanya saja Wakil Ketua Istana Kaisar Jahat tidak menyangka bahwa kekuatan patu wakiannya tidak lagi takut pada bayangan sang pembuat. Ini benar-benar beruntung, sebaliknya. Setelah terdiam lama, Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam senior, pemilik aura itu, apakah dia Kaisar Jahat? Karena Istana Kaisar Jahat dengan sengaja mengincar Cendikiawan Xiao Ruo. Itu harus diterima begitu saja. Pasti karena pemilik nafas itu. Bisakah Istana Kaisar Jahat bersedia menuruti perintah? Ada berbagai macam desain. Namun, Chen Ye masih memandang Cendikiawan Xiao Ruo dengan penuh kerinduan. Dia benar-benar tidak berharap bahwa pemilik aura itu adalah Kaisar Jahat. Tidak ada alasan lain. Jika itu adalah penguasa Istana Kaisar Jahat, mungkin itu akan menambah Tuhan yang menakutkan ke Istana Kaisar Jahat. Setelah beberapa saat, Sarjana Xiao Ruo menggelengkan kepalanya dan berkata aura orang ini, saya tidak dapat merasakannya, ada hubungannya dengan penguasa Istana Kaisar Jahat. Hanya dengan melihat tindakan Istana Kaisar Jahat hari ini, saya mengerti. Mungkin orang ini ada hubungannya dengan Istana Kaisar Jahat. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi ragu. Bahkan Sarjana Xiao Ruo tidak bisa menilai. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Sarjana Xiao Ruo berbalik dan tersenyum dan berkata saya baru saja mengatakan bahwa tidak terlalu banyak kebetulan di dunia ini. Penampilan Anda pasti memiliki terlalu banyak pengaturan. Terlepas dari Istana Kaisar Jahat atau lainnya. Saya sekarang percaya, dot ada harapan, di dunia ini. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum pahit dan berkata, Senior, kamu terlalu menghargai kami. Tetapi kamu sudah memiliki kualifikasi seperti itu. Mata Sarjana Xiao Ruo tiba-tiba bersinar terang. Bagaimana pengalaman hidupnya bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dalam hidupnya, ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak anak muda yang berprestasi. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam kualifikasi memang terpenuhi. Namun, Senior, tidak ada cukup waktu. Waktu yang diberikan kepadaku oleh Istana Kaisar Jahat hanya tiga tahun. Tidak peduli seberapa luar biasa kita, itu tidak mungkin. Dalam tiga tahun, bisakah dia menjadi lawan Istana Kaisar Jahat? Dalam tiga tahun, dengan bantuan kemampuan luar angkasa misterius Zixuan, Chen Ye yakin bahwa dia dan teman-temannya pasti dapat mencapai alam Tian Suan, dan Aotian serta Master Tian Suan lainnya juga dapat membuat kemajuan besar. Tapi ini, tidak cukup untuk mengguncang Istana Kaisar Jahat secara langsung. Jika tidak bisa digoyahkan, semua persiapan tidak akan efektif. Apa yang akan terjadi jika saatnya tiba? Tiga tahun, mata berbinar Sarjana Xiao Ruo tiba-tiba meredup. Jelas, apa yang dipikirkan Chen Ye, dia juga tahu betul bahwa tidak peduli betapa hebatnya semua orang, tidak mungkin mereka melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Saudara laki-laki, Sarjana Xiao Ruo menoleh ke arah Pak Tuakianye. Sebelum Pak Tuakianye sempat mengatakan apapun, Pak Tuakianye mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu sudah memutuskan apa yang harus dilakukan? Sarjana Xiao Ruo mengangguk, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Melihat ini, ekspresi lelaki Tuakianye tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata lakukan ini. Aku tidak akan keberatan. Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kami akhirnya ingin, mulai sekarang, di sana tidak akan ada lagi. Kapan kita bertemu? Tidak peduli di mana kita berada. Tidak peduli apakah masih ada kesempatan untuk memiliki kecerdasan spiritual. Kakak, hati-hati. Ekspresi semua orang di Chenye berubah. Hari ini, yang tersisa dari cendikiawan Xiao Ruo dan Pak Tuakianye hanyalah roh sejati. Dengan kata lain, ketika jiwa mereka mati, mereka telah memasuki enam jalur reinkarnasi ilusi. Tapi akhir yang dibicarakan orang Tua Kianba sekarang, jelas mirip dengan penghancuran diri. Saudaraku, jaga dirimu. Terima kasih banyak selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena perlindunganmu, aku tidak akan bisa menunggu sampai hari ini. Terima kasih banyak. Cendikiawan Xiao Ruo berdiri perlahan, memandang Pak Tuakianye, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata. Ketika ucapan terima kasih terakhirnya jatuh. Yang mengherankan, sosok sarjana Xiao Ruo, ilusi seperti kilat menjadi transparan. Sampai benar-benar menghilang. Mulai sekarang, Chen Ye dan yang lainnya tidak bisa lagi merasakan Xiao Ruo, seolah-olah Dot dia tidak pernah muncul. Di saat yang sama, aura misterius itu menjadi sangat kuat. Ruang yang sangat besar ini. Aura seperti itu tidak hanya ada di mana-mana. Sepertinya jumlahnya terlalu banyak. Mereka terus-menerus menyatu. Tapi bahkan fusi yang cepat masih membuat ruang ini tampak terlalu kecil untuk menampung mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aura misterius menyatu dengan sangat cepat. Tapi lebih dari setengah jam telah berlalu. Aku masih belum merasakannya. Jumlah aura misterius ini telah melemah. Namun lambat laun, di tengah-tengah, tempat cendikiawan Xiao Ruo pernah berdiri, lampu hijau perlahan muncul. Lampu hijau ini sepertinya muncul sedikit tiba-tiba. Juga sedikit linglung. Tertahan di angkasa. Seolah tidak dapat menemukan tempatnya. Lampu hijau melonjak. Garis besar bayangan muncul satu demi satu. Pada saat ini, aura misterius yang telah menyatu dan dikompresi secara ekstrim dengan cepat mengalir ke ruang kecil yang digariskan oleh lampu hijau. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua kian ba, benar-benar santai. Ini juga membuat semua orang tahu. Mulai sekarang, tidak ada lagi sarjana yang bahagia di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tertinggal dia lagi. Jejak apapun, kecuali lampu hijau ini, dan aura misterius yang mengalir ke dalamnya. Chen Yee, ekspresi ilusi patua kianya sepertinya telah menua dalam sekejap, dan suaranya juga menjadi sangat serak. Senior, tolong jaga dirimu baik-baik. Chen Yee buru-buru melangkah maju. Patua kianya tersenyum sedih. Hati-hati, aku sudah menjadi orang yang jatuh. Dari mana asal kata hati-hati? Persahabatan ribuan tahun antara aku dan saudara Xiaoruo akhirnya terputus hari ini. Aku kuharap kamu bisa menjanjikan sesuatu padaku. Senior, tolong beritahu saya. Kami wajib melakukannya. Bahkan saudara Xiaoruo sangat menghargaimu, yang berarti kalian kaum muda, suatu hari nanti, mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui seni bela diri dunia dan mencapai level tertinggi. Tolong berjanjilah padaku, tolong bantu saya menemukan tanda broter Xiaoruo antara langit dan bumi sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk memasuki enam jalan reinkarnasi. Senior, Chen Yee dan yang lainnya terkejut lagi. Apa artinya ini? Bukankah itu berarti, jiwa sarjana Xiaoruo, tersebar lebih awal, dan belum memasuki enam jalur reinkarnasi? Patua kianya tersenyum garang, dengan keganasan yang menakutkan kalian semua harus berpikir bahwa saudara Xiaoruo akan mati tepat waktu, dan saya di sini untuk melestarikan tempat warisan ini, jadi saya menemani Xiaoruo. Kita semua mati bersama, bukan? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Ada kebencian yang tak terkatakan dan ketidakberdayaan yang mendalam dalam suara lelaki tua kianya dengan kultifasi saudara Xiaoruo saat itu, belum lagi dia, dot ini aku, hidup lebih dari seratus ribu tahun, diizinkan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba teringat bahwa sarjana Xiaoruo selalu memanggil lelaki tua kian ba sebagai saudara. Bahkan batas waktu patua kiannya belum tiba. Bagaimana batas waktu cendikiawan Xiaoruo bisa datang lebih awal? Saat itu, setelah saudara Xiaoruo berhasil memasuki alam tempatnya berada, dia segera memasuki pengasingan lagi. Suatu tahun, dia menemukan saya. Sampai hari ini, saya tidak akan pernah melupakannya. Saudara Xiaoruoo sangat bersemangat. Dia memberitahuku bahwa dia akhirnya mengerti bagaimana menembus level saat ini. Patua kiannya berkata saat itu, saya juga sangat gembira. Prestasi apa yang telah dicapai selama ini? Tetapi hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Segera, saya menyetujui permintaannya dan melindunginya. Sehingga dia bisakah berlatih dengan pikiran tenang? Tapi aku tidak menyangka, seorang guru yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul, bukan hanya aku, dengan kekuatan saudara Xiaoruoo pada saat itu, tapi dia bukan tandingan musuh itu. Aku bergabung dengan kakak Xiaoruoo, sampai akhir. Masih berakhir dengan kekalahan. Kakak Xiaoruooo bisa melarikan diri demi jiwaku. Chen Ye dan yang lainnya sudah sangat terkejut. Terlalu banyak kebenaran di dunia ini yang ditutupi. Untungnya, tingkat kultifasi saudara Xiaoruoo telah mencapai langit. Setelah menghancurkan jiwanya, dia mampu memadatkan sedikit roh sejati untuk melestarikannya. Jadi dia datang ke sini dengan perisai jauhku. Meski sudah lebih dari seribu tahun berlalu, kebencian di hati lelaki Tua Ciba belum melemah sama sekali. Berbicara tentang kejadian masa lalu, kebencian itu seperti angin dingin yang menggigit. Senior, musuh itu, Pak Tua Kianye melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak kenal Xiaoruoo, tapi mengenai aura kuat yang muncul belum lama ini, apakah itu orang yang sama dengan musuh? Aku tidak tahu, tapi Xiaoruoo, aku seharusnya tidak menilai itu. Hanya sedikit semangat sejati, ada terlalu sedikit hal yang bisa dilakukan. Tetapi, Pak Tua Kianye segera melihat ke arah lampu hijau. Chen Ye dan yang lainnya juga dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Setelah munculnya cahaya cian, pencampuran dan kompresi aura misterius jelas menjadi lebih cepat. Sekarang, sebagian besar telah mengalir ke tubuh ilusi yang digariskan oleh cahaya cian. Semakin banyak aura yang masuk, tubuh ilusi yang dibentuk oleh cahaya cian berangsur-angsur mengeras. Pada akhirnya, semua orang tiba-tiba melihat bahwa apa yang disebut tubuh ilusi itu sebenarnya ada seperti hati manusia. Ini adalah jantung dari roh yang sebenarnya. Pak Tua Kianye berkata dengan suara yang dalam jiwa saudara Xiaoruo telah hancur dengan sendirinya. Sedikit roh sejati ini adalah hal terakhir yang tersisa. Ini memberinya kesempatan untuk memasuki enam jalan reinkarnasi dengan cara lain. Tapi itu adalah akasihan. Sepertinya kita telah bertemu dengan master yang tak terkalahkan lagi. Jadi, sebelum kalian datang, saudara Xiaoruo berencana melakukan ini. Ketika hati jiwa sejati telah terbentuk sempurna, anda akan mengambilnya kembali. Itu berisi apa yang telah dipelajari saudara Xiaoruo sepanjang hidupnya, serta pemahamannya tentang jalan surga. Ada juga energi besar yang telah dilestarikan. Saya berharap ini, ada yang bisa saya bantu. Suara lelaki Tua Kianba, tiba-tiba, seolah-olah datang dari tempat yang jauh. Setelah mendapatkan hati dari roh yang sebenarnya, aku akan benar-benar bubar. Saat itu, seluruh jiwa dan ragaku juga akan muncul. Bisakah kamu membawanya? Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Chen Ye, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. 940.